Ini sangat sederhana. Ming Po berkata, karena kamu tidak bisa membedakan mana yang merupakan tiruannya dan mana yang merupakan jati dirinya, jadi pihak lain harus memiliki kemampuan untuk beralih antara tiruannya dan jati dirinya kapan saja. Ini adalah kekuatan magis yang sangat menakutkan. Tuan Sing Ma, apakah Anda memiliki pertanyaan? Tidak lagi, Tuan Ming Po, saya mengagumi pengetahuan Anda yang mendalam. Bisik Tuan Ming yang besar seperti kuda Nil. Ming Po tersenyum sini selalu tunggu apalagi. Jika kita tidak mengejar, kita akan membiarkan orang yang penuh kebencian ini melarikan diri. Dia berubah menjadi pancaran cahaya hitam dan menghilang ke langit kelabu yang luas, dengan Green Worm, Hunting, dan Eclipse mengikutinya tanpa suara. Blu-ray, Alisa dan Sing Ma saling memandang tanpa curiga dan mengikutinya. Setelah beberapa saat, para penguasa dunia bawah melihat sosok Xia Chen di depannya. Kecepatannya melambat, seolah dia kelelahan. Ada banyak manfaat dari klon, tetapi kerugiannya adalah ini. Karena memakan kekuatan tubuh aslinya, ia akan segera tidak dapat mendukungnya. Ming Po Jieji tersenyum aneh, dan cahaya hitam berubah menjadi langit berbintang yang gelap, langsung mencegatnya. Tuan Ming lainnya juga langsung menjauh, mengelilingi Xia Chen. Sepertinya kamu benar-benar mengejarku, kata pemuda itu dengan tenang sambil mengangkat cahaya bintang aneh di tangannya. Jika aku membiarkanmu melarikan diri, bukankah itu membuktikan bahwa Tuan Ku Ming di dunia bawah adalah lelucon besar? Ming Po mencibir dan tiba-tiba melambaikan tangannya, berhenti bicara omong kosong dan ambil tindakan. Green Worm, Hunting, dan Eclipse Terrisky mengambil tindakan pada saat yang sama, dan hukum seperti hujan jatuh pada Sigma. Sigma meraung kesakitan, dan tubuh besarnya segera ditembus, mengeluarkan api hitam yang seolah-olah terbakar. Begitu api hitam menyebar, mereka berubah menjadi serangga hitam menakutkan yang tak terhitung jumlahnya seukuran wastafel. Dengan bau busuk yang menjijikkan, dia bergegas menunjulan guang dan Alisa lagi. Cacing api hitam? Ini adalah metode ulat yang paling mematikan, Sigma tertangkap basah dan mengalami trauma yang cukup besar. Blue Ray dan Alisa tercengang. Sambil berjuang mengusir serangga api hitam, mereka berkata serempak apakah kamu gila? Mengapa kamu menyerang kuda bintang? Cepat pergi! Blue Ray, Alisa, apakah kau tidak melihatnya? Kita telah disergap, dan Mingpo serta yang lainnya telah menjadi boneka orang lain. Sigma bereaksi sangat cepat, sambil melebarkan tubuhnya dengan keras, sambil berteriak keras. Saat tubuhnya membesar, aura menakutkan juga terpancar, dan dalam sekejap mata, dia berubah menjadi binatang raksasa setinggi 1 miliar kaki, membuka mulutnya untuk menarik napas. Tak satupun serangga api hitam masuk ke mulutnya. Sigma awalnya adalah monster dunia bawah tingkat tinggi, tapi kemudian dia mendapat kesempatan tak terduga. Budidaya untuk menjadi penguasa dunia bawah. Selama dia melebarkan tubuhnya, ia bisa menelan segalanya, bahkan matahari, bulan, dan bintang. Lan Guang dan Alisa tidak bereaksi secepat dia, dan mereka berdua linglung sejenak. Mingpo dan yang lainnya berubah menjadi boneka. Bagaimana ini mungkin, orang kuat macam apa yang benar-benar bisa mengubah empat raja besar dunia bawah menjadi boneka, apalagi salah satu dari mereka yang berada di tahap tengah raja dunia bawah. Ini hanyalah sebuah fantasi. Mingpo berkata dengan sungguh-sungguh cahaya biru. Alisa, jangan tertipu olehnya. Saya adalah Tuan Ming tingkat menengah. Bagaimana saya bisa diubah menjadi boneka? Alasan mengapa saya menyerangnya adalah karena dia bukan bintang sungguhan kuda, tapi palsu ya, dia adalah musuh sebenarnya yang merampok liluo. Begitu kata-kata itu keluar, tubuh besar Sing Ma yang memanjang hingga ratusan juta kaki tiba-tiba menghilang, dan dalam sekejap mata itu berubah menjadi penampilan Xia Chen. Xia Chen, yang telah dikelilingi oleh mereka sebelumnya, tiba-tiba berubah menjadi kuda bintang. Apa? Sebelum Blurai dan Alisa terbangun dari keterkejutannya tadi, mereka mengalami guncangan yang lebih besar. Musuh yang menculik liluo selalu ada, menyamar sebagai kuda bintang, tapi dia tidak menyadarinya. Mungkinkah yang mereka kejar sebelumnya adalah Star Horse? Bukan musuh yang menculik liluo, melainkan hanya terjebak dalam ilusi musuh. Ming Po dan Sing Ma melangkah maju dan bergabung dengan tim yang mengepung musuh yang telah kembali ke penampilan Xia Chen. Kekuatan kutukan yang mengerikan melonjak dan berubah menjadi Ibel 15 kejam dan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya, bergegas menuju lawan. Cahaya biru, Alisa, sejak klon Tianjun bergabung dengan tubuh aslinya, aku menemukan ada yang salah dengan Sing Ma. Ming Po menjelaskan sambil menyerang, alasan kenapa aku tidak memberitahumu selama ini adalah karena aku ingin menjadi fatal pada saat kritis. Satu pukulan, jika tidak, bagaimana dia bisa menanyakan pertanyaan pada klon kita? Lan Guang dan Alisa sedikit terkejut, tapi kemudian mereka menjadi semakin ragu. Tidak ada kekurangan dalam pertanyaan yang diajukan Sing Ma, itu hanya pertanyaan yang sangat umum. Bagaimana Ming Po bisa menemukan kekurangannya? Kedua Hades tidak dapat memahaminya untuk beberapa saat, jadi mereka tidak segera mengambil tindakan. Cahaya biru, Alisa, aku tidak punya masalah. Apa yang kamu lihat hanyalah ilusi. Aku tetaplah aku. Serang mereka dengan cepat. Kita harus segera melarikan diri, jika tidak maka akan terlambat, berada di tengah-tengah pengepungan, dengan cemas meneriakkan pikiran ilahi. Dia tiba-tiba berbelok ke kiri dan ke kanan, tapi keempat raja dunia bawah menyerang lebih dulu dan mengelilinginya di tengah, tidak bisa keluar apapun yang terjadi. Jika kamu masih ingin bertarung dengan keras kepala, Lan Guang dan Alisa akan bergabung dengan kita untuk mengepungnya. Selama kita menangkap orang ini, secara alami kita akan mengetahui kebenaran dan kebohongan. Ming Po mencibir dan meningkatkan serangannya. Blue Ray dan Alisa memiliki ekspresi ragu di wajah mereka. Meskipun mereka tidak percaya pada Ming Po, mereka juga meragukan singma. Namun, pemandangan ini terlalu aneh. Kedua hades saling memandang dan memutuskan bahwa yang terbaik adalah pergi dari sini dulu. Pada saat ini, tiba-tiba, sebuah tentakel besar dan tajam tiba-tiba terbentang dari kehampaan, langsung menusuk tubuh Xia Chen yang mengaku sebagai kuda bintang. Melihat adegan ini, Ming Po King Chong dan empat raja Ming lainnya menunjukkan kegembiraan di wajah mereka pada saat yang sama. Xia Chen, yang ditembus, menjerit dan tubuhnya juga berubah, dan dia langsung berubah kembali menjadi tubuh besar seperti kuda nil. Ini Blue Ray dan Alisa terkejut untuk ketiga kalinya dan tiba-tiba mengerti. Mereka berdua memang berada dalam ilusi. Apa yang dikatakan Ming Po dan yang lainnya semuanya bohong, tapi Sing Ma nyata, namun mereka telah kehilangan kesempatan terbaik untuk membantu, dan Sing Ma telah ditipu. Apakah Ming Po dan yang lainnya benar-benar menjadi boneka? Kedua raja dunia bawah merasa ngeri, dan mereka menggunakan kekuatan magis mereka tanpa berpikir, berbalik dan lari. Dengan desisan lembut, langit kelabu menghilang tanpa jejak seperti balon yang tertusuk jarum, menampakkan langit berbintang tak terbatas di sekitarnya. Tujuh bintang suar, Lan Guang tertegun sejenak, lalu berteriak tak percaya. Beberapa sinar cahaya terang jatuh seketika dan berubah menjadi lima elemen Dewa Surgawi dan Dewa Surgawi Kutukan. Selain itu, ada sosok lain yang persis seperti Xia Chen, tetapi itu adalah penampilan Dharma marah. Penampilan Engri Dharma bukan lagi sekedar tiruan, itu benar-benar setara dengan Xia Chen lainnya. Tujuh raja Surgawi berevolusi menjadi susunan suar bintang tujuh, langsung mengelilingi cahaya biru dan alisa, dan melancarkan serangan yang kuat. Ming Po dan empat boneka penguasa dunia bawah lainnya dengan cepat mengambil posisi mereka, dan sebelas penguasa Surgawi mengepung dua penguasa Hades di tengah, secara bergiliran mengalahkan mereka. Adapun Xia Chen sendiri, dia dengan sabar bergabung dengan Xing Ma. Meskipun Star Horse telah pulih ke bentuk aslinya, ukurannya tidak lagi ratusan juta kaki, melainkan terus menyusut dan menjadi semakin kecil. Meskipun Xia Chen adalah satu-satunya yang menghadapinya, semua metode gagal berdasarkan hukum Fusi, dan Xing Ma terluka terlebih dahulu, dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Setelah dia mencoba segala cara untuk menyelamatkan hidupnya, dia akhirnya putus asa. Pada akhirnya, dia menenangkan diri dan bertanya dengan kesadaran terakhirnya siapa kamu. Kamu sama sekali bukan Tianjun biasa. Saya pasti pernah mendengar tentang kamu, tapi kenapa kamu tidak tahu siapa dirimu. Xia Chen memandangnya tanpa ekspresi Tuan Xing Ma, pernahkah Anda melihat kesengsaraan besar Dewa Surgawi? Mata Xing Ma langsung terbuka ke ukuran maksimalnya saya tahu, Anda adalah Chen Xia yang menghabisi Ye Fatian seperti yang dikatakan juru bicara Kaisar Abadi. Anda telah selamat dari kesengsaraan besar Dewa Surgawi. Setelah dia mengucapkan kata terakhir dengan susah payah, kesadarannya benar-benar hilang, dan jiwanya sepenuhnya ditelan oleh Fusi, dan kemudian langsung ditata ulang menjadi kuda bintang utuh lainnya, tetapi menjadi boneka. Setelah melihat Xing Ma dan Xia Chen lainnya bergabung dengan tim pengepung, Lan Guang dan Alisa, yang sudah tidak mampu bertahan, benar-benar pingsan. Bukan karena mereka tidak ingin mundur, tetapi mereka tidak bisa mundur. Di bawah formasi Beken Bintang 7, semua tindakan dibatasi dengan ketat, seolah-olah mereka telah memasuki jalan buntu, dan tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Sekarang kedua Raja Ming sudah tahu kenapa Ming Po dan yang lainnya begitu kuat, tapi tiba-tiba menjadi boneka. Tuan Chen Xia, kami tidak memiliki keluhan terhadap Anda. Hanya karena Anda menyelamatkan Li Luo, kami memburu Anda di bawah perintah Chen Guang. Tolong lepaskan kami. Saya bersedia mendedikasikan seluruh kekayaan kami untuk Anda, ribu tahun. Tidak peduli betapa bodohnya cahaya biru, dia masih samar-samar menebak identitas asli Xia Chen. Xia Chen sepertinya tidak mendengar apapun dan hanya meningkatkan serangannya. Kata-kata Lan Guang tidak ada artinya. Selama dia mengubah kedua hades ini menjadi boneka, semua yang mereka miliki akan menjadi miliknya. Melihat diamnya Xia Chen, Lan Guang dan Alisa akhirnya putus asa. Tidak dapat melarikan diri, tidak dapat bertarung, keduanya memiliki pemikiran yang keras dan tegas di dalam hati mereka, dan mereka berencana untuk menghancurkan diri sendiri, yang tidak akan memberi keuntungan apapun bagi Xia Chen. Tapi begitu tekat yang kuat ini lahir, sebuah cahaya muncul di mata kutukan Tianjun. Segera, Lan Guang dan Alisa terkejut saat mengetahui bahwa emosi tragis mereka tiba-tiba menghilang tanpa jejak, seolah-olah mereka telah terserap oleh sesuatu, dan perasaan yang tak terkatakan mulai menyebar di hati mereka. Perasaan yang tak terkatakan ini segera berubah menjadi perasaan yang nyata, dan itu bukanlah perasaan yang baik, melainkan perasaan yang sangat lemah, menjijikan, dan sedih. Ini seperti meminum racun yang kuat dan mulai menimbulkan reaksi yang merugikan. Itu kutukan kedua raja dunia bawah segera bereaksi dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak bahwa itu buruk. Mereka tidak dapat menahan serangan dari begitu banyak boneka. Namun karena suatu alasan, para penguasa surgawi dan boneka-boneka itu tiba-tiba berpencar jauh dan tidak mengambil kesempatan untuk menambah penghinaan terhadap luka tersebut. Tepat ketika Bluray dan Alisa tidak menyadari apa yang sedang terjadi, tentakel yang terbuat dari hukum yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dan menembus tubuh dan jiwa mereka seketika. Selama Anda terjebak oleh hukum fusi, itu pada dasarnya sama dengan mengumumkan kematian Anda. Lan Guang dan Alisa merasa jiwa mereka ditelan dengan cepat, dan mau tak mau mereka merasa tercengang. Tetapi bahkan trik penghancuran diri yang paling utama pun tidak berhasil, jadi mereka hanya bisa berdoa memohon keajaiban dalam keputus asaan. Namun sampai kesadaran kedua hades benar-benar hilang, keajaiban tidak terjadi. Setelah beberapa saat, dua raja Ming yang identik mengatur ulang dan menjadi boneka Xia Chen lagi. Xia Chen memang telah menipu mata mereka. Dia telah berlatih dalam pengasingan selama ribuan tahun, dan dia telah mengembangkan seribu bayangan dan puluhan ilusi secara ekstrim, dan akhirnya berubah menjadi penguasa surgawi sepuluh ribu ilusi. Wan Huan Tianzun sebenarnya tidak ada, tapi dia selalu ada. Saat kamu membutuhkannya, dia bisa membuatmu merasakannya. Wan Huan Tianzun selalu berada di antara yang maya dan yang nyata, benar dan salah, salah dan benar, bahkan hukum dapat berubah kapan saja, mencapai keadaan kembali ke alam yang tak terlukiskan. Menghitung perburuan, hades, serangga hijau, dan langit berbintang gerhana yang sebelumnya menyatu, serta kuda bintang, cahaya biru, dan alisa yang hancur, Xia Chen telah menambahkan tujuh boneka hades. Ini adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Begitu Anda mencapai alam raja surgawi, pada dasarnya Anda akan mandiri dan jarang menerima perintah dari siapapun. Sekalipun dia adalah juru bicara tiga kaisar, jika dia ingin mengundang raja surgawi lainnya, dia hanya dapat menggunakan keuntungan untuk merayu atau bernegosiasi, tetapi tidak dapat memberikan perintah langsung. Keluarga Ye, yang dikenal sebagai raksasa di dunia peri, hanyalah sebuah sekte dengan dua raja surgawi, dan Ye Fathian tidak menjadi raja surgawi sampai kematiannya. Bahkan tanpa dewa surgawi yang ditransformasikan oleh kekuatan magis lima elemen, tujuh boneka penguasa dunia bawah saja sudah cukup untuk memimpin formasi suar bintang tujuh. Jika semua kekuatan dilepaskan, kekuatan itu tidak akan terbayangkan. Keuntungan dari menyelamatkan Li Luo sangat besar, tapi Xia Chen tidak puas. Sebaliknya, dia merasa puas. Nafsu makan menjadi lebih besar. Dengan tujuh boneka Hades, dia memiliki kemampuan makan lebih banyak untuk mengejar Hades. Merasakan joyful dharma dikejar oleh Yue Luo dan Le Fu, Xia Chen menggerakkan pikirannya dan mengarahkan joyful dharma ke arahnya. Kedua Tuan Ming ini berada di tahap tengah dan kuat, jauh lebih kuat dari tiga orang Singma. Jika mereka dimakan, mereka akan memiliki modal untuk memusnahkan tim pengejar Chen Guang. Setelah beberapa saat, dharma yang penuh kegembiraan tiba dan menyatu dengan dewa Xia Chen. Yue Luo dan Le Feng yang serakah terjun ke dalam perangkap Xia Chen yang ditumpangkan dengan seribu bayangan dan jalur fantasi serta diagram bintang tujuh api suar. Kedua raja dunia bawah tingkat menengah itu tak tertandingi. Meskipun mereka jatuh ke dalam jebakan, mereka tidak mundur dari kepungan 14 raja supernatural dan boneka raja dunia bawah. Namun sebenarnya dia tidak kalah, bahkan memiliki kekuatan untuk melawan. Xia Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji secara diam-diam. Meskipun Ming Jun sudah berada pada tingkat kekuatan yang ekstrim. Namun, kesenjangan di dunia nyata masih sangat besar. Pada tahap awal, lebih dari selusin raja Ming menggunakan formasi untuk mengepung mereka, dan kekuatan serangan mereka meningkat secara eksponensial. Faktanya, Ming Po juga berada di tahap tengah Ming Jun, namun dia meninggal dengan cepat. Terutama karena dia ditahan oleh penguasa surgawi terkutuklah, dan pengaruhnya tidak sebesar penguasa Hades tahap awal biasa, tetapi Yue Luo dan Le Prouse berbeda. Namun meski begitu, Yue Luo dan Le Fang dengan cepat kewalahan oleh Baconfire Seven Star Array. Bagaimana jika hanya ada tujuh boneka Hades Lord tahap awal termasuk King Chong? Tentu saja, tidak mungkin menjebak mereka berdua. Tetapi jika Anda menambahkan Xia Chen, penguasa surgawi terkutuklah, dan Dharma kegembiraan dan kemarahan yang baru kembali, ditambah lima elemen kekuatan ilahi penguasa surgawi, kedua penguasa Hades tidak akan mampu melawan dalam jangka menengah. Xia Chen atau Dharma siang manapun saja sudah cukup untuk menantang Yue Luo dan Le Fang, tetapi sekarang dengan kekuatan bertarung hampir 10 kali lebih besar, dia secara alami lebih unggul. Yue Luo dan Le Fang tahu ada yang tidak beres. Mereka meraung keras dan melakukan berbagai keterampilan khusus, terus mundur. Namun, susunan bintang tujuh api suar sangat misterius dan terintegrasi dengan peta bintang, seperti kijang yang menggantung tanduknya, bulat sempurna dan alami. Tidak peduli seberapa keras Yue Luo dan Le Fang berusaha, mereka tidak akan pernah bisa lepas dari serangan tanpa akhir. Pertarungan antara kedua belah pihak menjadi lebih intens. Formasi bintang tujuh Baconfire adalah yang terbaik dalam pertempuran yang berlarut-larut. Formasi tersebut terus menerus menarik kekuatan dari peta bintang untuk mengisi kembali konsumsi boneka Ming Lord dan lainnya, tetapi itu memblokir langkah Yue Luo dan Le Prouse, demi langkah. Dalam keadaan seperti itu, situasi Yue Luo dan Le Prouse menjadi semakin tidak menguntungkan. Formasi tersebut berubah bentuk seperti cacing panjang, tetapi setiap perubahan menghalangi semua rute pelarian dari dua raja dunia bawah, dan penyumbatan menjadi semakin serius. Terlebih lagi, boneka penguasa dunia bawah tidak mengalami perubahan emosi, dan penguasa surgawi yang ditransformasikan oleh kekuatan magis secara alami bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk sadar. Pertarungan yang dingin dan kejam mengerahkan seluruh kekuatannya secara ekstrim. Setelah bertarung beberapa saat, Yue Luo dan Le Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan kecemasan ketika mereka melihat bahwa mereka tidak dapat melarikan diri. Pada saat ini, mereka kehilangan hampir sepersepuluh dari kultivasi mereka, tetapi serangan formasi lawan seperti itu seperti air pasang dan tidak berubah sama sekali. Jika berlarut-larut, akibatnya bisa serius. Pedang penjara hitam, Yue Luo mengertakkan giginya dan merasa kejam di dalam hatinya. Pedang panjang yang gelap dan berkilauan dengan cahaya aneh melintas dari matanya dan langsung berubah menjadi cahaya pedang hitam yang tak tertandingi, menghabisi semua dewa di dalamnya sekejap. Boneka Jun dan Hades Jun Pedang neraka hitam ini adalah harta peri terbaik yang dia sempurnakan sebelum dia menjadi penguasa dunia bawah. Pedang ini terintegrasi dengan dunia taunya. Sebagian besar kekuatan magisnya ada di pedang ini, yang hampir setara dengan separuh hidupnya. Tapi tidak ada cara lain hari ini. Lebih baik menyerahkan separuh hidupmu daripada menyerahkan seluruh hidupmu. Selama Anda masih hidup, Anda bisa memulai dari awal. Yue Luo secara alami mengetahui hal ini. Xia Chen dan banyak boneka lainnya mengangkat tangan mereka, dan kekuatan magis yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi cahaya terang, yang langsung memblokir cahaya pedang dan kemudian menghancurkannya berkeping-keping. Bukan karena pedang neraka hitam tidak kuat, tetapi formasi api suar tujuh bintang begitu kuat sehingga hampir menggabungkan kekuatan semua penguasa surgawi menjadi satu. Tidak peduli apa yang menyerang formasi tersebut, itu akan langsung hancur. Namun, cahaya pedang penjara hitam tidak bergeming, tetapi terus berkedip. Satu demi satu, cahaya pedang hitam melonjak, seperti gelombang yang terus-menerus, dan menjadi semakin kuat. Itu sebenarnya dengan mudah mencegat serangan Xia Chen dan yang lainnya, menjauh. Ledakan hukum. Ekspresi Xia Chen berubah. Pedang neraka hitam ini memang sangat kuat, namun tidak cukup kuat untuk memaksa arai bintang tujuh api bacon kembali. Alasan mengapa situasi ini terjadi adalah karena kilatan ledakan hukum. Yang disebut ledakan hukum adalah hukum kehancuran. Pada saat kehancuran, ia sepenuhnya disublimasikan dan akan menghasilkan kekuatan yang jauh melampaui keadaan biasa, untuk sementara waktu memaksa kembali kekuatan yang mengancam. Namun, durasi ledakan hukum biasanya sangat singkat, paling lama hanya beberapa nafas. Setelah berakhir, harta peri terbaik yang dianggap sebagai waktu paru oleh hades tingkat menengah akan dihancurkan. Jelas sekali, Yue Luo berencana membayar mahal dan kemudian mencoba melarikan diri. Le Feng juga melihat niat Yue Luo, tetapi dia tidak memiliki harta abadi tertinggi untuk memberi dirinya kesempatan melarikan diri, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak dengan cemas Yue Luo, bawa aku bersamamu, dan kamu akan mendapatkan setengah dari kekayaanku. Yue Luo tersenyum pahit, dia menggunakan low explosion flash untuk mengorbankan harta abadinya hidup-hidup. Harganya tidak mahal, tapi meski begitu, dia tidak yakin bisa melarikan diri dari formasi bintang tujuh api suar, jadi bagaimana dia bisa membawanya? Maaf, Le Prouse, dia mengirimkan pemikiran spiritual, dan dunia kelahiran Taoisme berubah menjadi badai, mencoba melarikan diri dari pengepungan tujuh bintang api suar. Selama dia bisa lolos dari serangan Xia Chen dan yang lainnya, dia yakin 50% bisa melarikan diri dari Seven Stars of Bacon. Boom! Dunia langit berbintang yang tak terbatas tiba-tiba meletus dengan cahaya yang sangat dahsyat, seolah-olah sebuah lubang terbuka di langit, dan sebuah pagoda besar yang bersinar dengan cahaya warna-warni ditekan dengan kuat. Menara Indah Sembilan Putaran Ledakan Pedang penjara hitam tidak menunggu sampai sublimasi pamungkas selesai, dan kemudian meledak. Hukum harta karun abadi berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ditembakkan kemana-mana, tetapi diserap oleh Menara Indah Sembilan Putaran. Tubuh menara itu seperti dewa yang agung, bergemuruh dan langsung menekan tubuh Yueluo. Sosok Yueluo langsung membeku, dan dunia tahu retak seolah-olah runtuh, seperti porselen yang penuh retakan, tertekan di langit berbintang. Tidak, Yueluo berteriak sekuat tenaga, seperti kura-kura yang ditusuk lembing, mencoba berdiri melawan Menara Linglong Sembilan Putaran. Tapi ini sia-sia, Menara Indah Sembilan Putaran memancarkan aura perubahan, seperti Ibel 15 dari zaman kuno, menekan Yueluo dengan kuat hingga hukum fusi menembus tubuh dan jiwa abadi Yueluo. Lagi pula, aku masih menggunakan kartu truf keempatku sia-sia menghela nafas sedikit saat dia bergabung dengan Yueluo. Tapi ini juga masuk akal. Bagaimanapun, dia baru berada di tahap awal Tianjun. Meskipun dia sangat kuat dan memiliki banyak cara, secara alami tidak mungkin untuk dengan mudah memenangkan dua tahap tengah Mingjun tanpa memberikan kekuatan yang nyata. Setelah ribuan tahun transformasi dan peningkatan, Menara Indah Sembilan Putaran telah menjadi harta karun peri terbaik dengan kekuatan tak terbatas. Xia Chen tidak hanya menghabiskan upayanya untuk menyempurnakan Pagoda Indah Sembilan Putaran, tetapi juga memasukkan token Kaisar Abadi yang diambil dari Yesen dan bahan peri terbaik keluarga Fang ke dalamnya. Hal yang paling penting adalah bahwa kehendak langit dan bumi yang disadari Xia Chen selama kesengsaraan Dewa Surgawi akhirnya diintegrasikan ke dalam Pagoda Indah Sembilan Putaran setelah ribuan tahun diberkati dengan hati-hati. Dalam arti tertentu, Menara Indah Sembilan Putaran setara dengan token Kaisar Abadi yang lebih kuat. Karena kehendak langit dan bumi adalah kehendak tertinggi, yang mirip dengan kehendak tiga Kaisar, tidak ada yang bisa ditolak oleh Yue Luo. Dunia Tao, Arai Bintang Tujuh Api Suar, Penggabungan Baru, dan Menara Indah Sembilan Putaran merupakan empat kartu truf Xia Chen. Setiap kartu trufnya menggemparkan, cukup untuk mengirim ahli tingkat Raja ke neraka. Namun, untuk menghadapi Yue Luo, Xia Chen masih menggunakan tiga kartu truf untuk memenangkannya, yang menunjukkan betapa kuatnya Ming Jun di panggung tengah. Jika dia masih tidak bisa mengalahkan lawannya, dia harus menghancurkan dunia Tao, tetapi menggunakan empat kartu truf pada saat yang sama akan menjadi beban besar bagi Xia Chen. Saat Le Fang melihat pemandangan ini, wajahnya menjadi pucat. Kekuatannya hanya antara Yue Luo dan Yue Luo, tetapi tanpa harta abadi tingkat atas, dia selalu tertinggal satu langkah. Yue Luo belum melarikan diri meskipun dia mengorbankan pedang neraka hitam, yang berarti hari ini adalah situasi kematian yang pasti. Bahkan juru bicara tiga kaisar tidak memiliki kekuatan untuk menyatukan mereka. Dari mana pemuda ini berasal dan bagaimana dia bisa begitu menakutkan. Pikirannya begitu kacau sehingga dia bahkan lupa untuk melawan. Baru setelah menara indah sembilan putaran terbang lagi dan menekannya dengan keras di bawah pagoda, matanya menjadi hitam dan dia tahu bahwa hidupnya telah berakhir selamanya. Setelah beberapa saat, pertempuran berakhir. Melihat Yue Luo dan Le Fang berubah menjadi boneka tanpa ekspresi, Xia Chen menghela nafas lega. Meskipun proses jangka menengah untuk menggabungkan dua hades yang kuat sangat intens, namun jika berhasil, kekuatannya akan meningkat beberapa kali dalam sekejap. Dua Raja Ming di tahap tengah jauh lebih kuat daripada gabungan sepuluh Raja Ming di tahap awal. Kini yang masih diburu di luar hanyalah penampakan Dharma sedih dan penampakan Dharma sedih. Chen Guang dan tiga hades tahap awal mengejar Dharma siang kesedihan, dan mereka yang mengejar Dharma siang kesedihan adalah kelompok hades terbesar, berlima. Namun, kelima Tuan Ming ini semuanya berada dalam tahap awal. Setelah menggabungkan Yue Luo dan Le Prouse, Xia Chen tidak lagi memandang Tuan Ming tahap awal. Terlebih lagi, setelah gambar Dharma diambil kembali, kekuatannya sendiri juga meroket. Jika lima metode Dewa Perang digabungkan menjadi satu, dan ditambah dengan lima elemen kekuatan ilahi Tianjun, Xia Chen akan memiliki kepercayaan diri untuk bertarung bahkan jika Tianjun berada pada puncaknya di tahap selanjutnya. Tanpa ragu-ragu, ia langsung berpindah tempat dengan Dharma kesedihan, dan kemudian membiarkan Dharma kesedihan menyatu ke dalam wujud aslinya secara instan. Lima penguasa dunia bawah tidak dapat mengejar Xia Chen untuk waktu yang lama dan merasa cemas ketika mereka tiba-tiba melihat pemuda misterius yang telah berlari demi hidupnya berhenti di jalurnya, lalu dengan cepat berbalik dan melambaikan tangannya untuk menciptakan peta bintang yang luas. Sebelum mereka dapat bereaksi, mereka dikelilingi oleh formasi suar bintang tujuh. Hampir 20 prajurit tingkat raja keluar dan menyerang mereka dengan formasi berlapis. Kelima raja Ming langsung tercengang, terutama ketika mereka melihat banyak wajah yang dikenalnya. Ming Po, Yue Luo dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk menyerang mereka, dan mau tak mau mereka menjadi gila. Apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba, pengejar dan yang diburu bertukar tempat. Tiba-tiba saja mereka berlima tidak bisa memahaminya sama sekali, dan malah mengirimkan pemikiran spiritual kepada boneka hades yang familiar itu. Pihak lain mengabaikannya sama sekali. Ada perbedaan besar dalam kekuatan tempur antara 20 dan 5, dan dengan tambahan Yue Luo, Le Feng dan Master Ming Lord tingkat menengah lainnya, 5 Master awal Ming Lord segera jatuh secara misterius dan menjadi boneka sia Chen. Ada 5 boneka hades lagi. Kekuatan tempur sia Chen melonjak entah dari mana, dan dia memiliki 12 Raja Ming tahap awal di bawah komandonya, 2 Raja Ming tingkat menengah, ditambah Dewa Surgawi kekuatan ilahi 5 elemen, Dewa Surgawi Wan Huan, dan Dewa Surgawi terkutuklah. Ada juga dirinya sendiri, ditambah 3 tanda Dharma utama. Sebanyak 25 ahli tingkat Raja. Kekuatan ini, bahkan tanpa menggunakan kartu truf apapun, sudah cukup untuk menghancurkan Raja Surgawi manapun di 3 alam. Kamu harus memiliki modal untuk memburu Juru Bicara Kaisar Dunia Bawah. Sia Chen bergumam pada dirinya sendiri sebelum menghilang lagi. Saat berikutnya, dia berpindah tempat dengan klon terakhir, Satva. Pada saat yang sama, dia memasukkan Dharma yang menyedihkan ke dalam tubuhnya, lalu perlahan berbalik, menghadap Chen Guang yang mendekat dan 3 hades lainnya. Apakah kamu akhirnya mau berhenti? Kupikir kamu akan lari bersama kami selama beberapa tahun. Seorang Raja Ming dengan mata vertikal di antara alisnya mencipir. Dua Raja Ming awal lainnya diam-diam mengelilinginya, satu di kiri dan satu lagi di kanan, bersiap menyerang Sia Chen dari sayap. Meskipun masih belum jelas apakah pemuda misterius ini adalah tiruan atau dirinya yang sebenarnya, ketiga Raja Dunia Bawah semuanya merasa bahwa itu adalah yang terakhir, dan mau tidak mau mereka merasa lega. Jika lawan dikejar dan dihentikan, berarti tidak ada cara untuk menyingkirkannya dan dia berencana bertarung sampai mati. Mungkin saya akan lebih berhati-hati di waktu normal. Bagaimanapun, tidak mungkin menangkap Tianjun dengan tiga lawan satu, tapi sekarang Tuan Chenguang ada di sini, itu benar-benar sangat mudah. Sia Chen sama sekali tidak melihat ke arah ketiga Raja Ming, tetapi melihat ke arah Chen Guang yang perlahan mendekat. Ekspresi yang sangat aneh muncul di wajah Chen Guang. Dia melakukan tendangan voli ke sisi berlawanan dari Sia Chen dan memandang Sia Chen dalam diam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan tanpa niat sedikit pun untuk mengambil tindakan. Tiga hades tahap awal saling memandang dengan bingung. Saya tidak mengerti apa maksud Tuan Chenguang. Mungkinkah dia tidak yakin untuk menjatuhkan anak misterius ini? Tuan Chen Guang Tuan Ming bermata tiga hendak berbicara, tetapi disela oleh Chen Guang yang melambaikan tangannya. Apakah kamu Chen Sia yang selamat dari malapetaka Dewa Surgawi? Sia Chen mengangguk saya tidak menyangka Tuan Chen Guang mengenal saya, tapi nama asli saya bukanlah Chen Sia, tapi Sia Chen. Dia sudah tahu dari liluo apa yang dilakukan keluarga Ye di dunia peri terhadapnya. Dia juga tahu bahwa identitas aslinya mulai terungkap, tetapi Sia Chen tidak lagi peduli. Selama dia memiliki kekuatan yang cukup, bagaimana jika dia mengetahui identitas aslinya? Ekspresi ketiga Raja Ming awal berubah. Mereka semua mendengar kabar dari keluarga Ye di dunia peri. Ternyata pemuda ini adalah orang kuat misterius yang menghabisi Ye Fathian dan selamat dari kesengsaraan besar Dewa Surgawi. Orang kuat yang bisa selamat dari malapetaka Dewa Surgawi harus tahu betapa kuatnya dia bahkan jika dia berpikir dengan cara yang salah. Dalam sekejap, wajah ketiga Raja Ming menjadi pucat. Jika Chen Guang tidak berdiri di sini, mereka mungkin bisa mundur. Mereka tidak mempunyai permusuhan dengan liluo, mereka hanya bertindak demi keuntungan, dan mereka tidak ada urusannya bertengkar dengan orang yang menakutkan dan berkuasa yang selamat dari bencana legendaris Dewa Surgawi. Terutama ketika saya mendengar bahwa pria yang menakutkan dan berkuasa ini menaklukkan tanah berdarah di dunia peri dengan satu orang seribu tahun yang lalu, dan menghabisi Fang Wen Tian, Raja Surgawi dari dunia peri, dan memusnahkan keluarga Tian Jun yang telah terakumulasi selama puluhan tahun, jutaan tahun setelah itu, ketiga Ming Jun tidak punya ide lain. Mereka pasti menyelamatkan liluo untuk membalas budi. Tidak bijaksana memprovokasi orang seperti itu. Namun, kata-kata Chen Guang selanjutnya hampir membuat mereka terlonjak apakah semua klon dan Raja Ming yang mengejarmu sudah mati. Tuan Chen Guang, tahukah Anda apa yang Anda bicarakan? Tuan bermata tiga bertanya dengan ngeri, terlepas dari kesopanan. Chen Guang meliriknya dengan kasihan, dan tiba-tiba menghela nafas sedikit jika kamu tidak terus mengejar, tetapi mundur, kamu mungkin bisa menyelamatkan nyawa, tapi sekarang, aku tidak bisa menjamin keselamatanmu. Ekspresi ketiga Raja Hades berubah drastis. Raja Ming bermata tiga bergerak tanpa berpikir dan hendak berteleportasi. Tapi tiba-tiba kekosongan tempat dia berada retak terbuka, menampakkan langit berbintang yang sangat dalam, dan tubuhnya yang baru saja berteleportasi langsung membeku. Tujuh bintang api suar. Dua Raja Ming lainnya, termasuk Chen Guang, berteriak serempak, nada suaranya penuh dengan keterkejutan. Apakah kamu keturunan Yusie? Dia mengorbankan hidupnya untuk Raja Naga Ibel XV dan Maholo hanya agar kamu bisa menembus penghalang antara makhluk abadi dan Ibel XV dan menghabisi Yefatian. Mata Chen Guang berbinar dan dia mengucapkan setiap kata. Ya, Tuan Chen Guang. Xia Chen tersenyum tipis, saya berencana untuk memburu anda dan kemudian pergi ke Juru Bicara Kaisar Ibel XV Ken Feng untuk membalas dendam. Memburu kita. Chen Guang berkata, kamu tahu bahwa aku adalah Juru Bicara Kaisar Hades, tapi kamu masih yakin. Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencobanya? Tentu saja, Tuan Chen Guang, jika kamu ingin melarikan diri, aku tidak bisa menghentikanmu, tetapi sepertinya kamu tidak berniat untuk melarikan diri. Xia Chen tersenyum dan melambaikan tangannya tangan. Pada saat ini, lingkungan sekitar sudah mulai berubah. Latar belakang abu-abu telah lama menghilang, menampakkan langit berbintang misterius yang tidak ada di dunia bawah. Sejak empat Dharma kembali ke bentuk aslinya, Xia Chen membuka tujuh bintang api suar. Karena keberadaan Dewa Surgawi Wan Huan, Dewa Ming bermata tiga dan tiga orang lainnya tidak melihat kekurangan apapun. Tentu saja ilusi ini bisa bersembunyi dari Ming Lord di tahap awal. Di tahap tengah Ming Lord, pasti tidak akan bisa menyembunyikan cahaya debu dari Ming Lord di tahap selanjutnya. Jika Chen Guang ingin mundur, dia tidak mungkin bisa menghentikannya. Tapi apa yang dipertaruhkan Xia Chen adalah bahwa Chen Guang tidak akan mundur. Jika juru bicara Kaisar Hades dan pemilik Ordo Kaisar Hades mundur sebelum menghadapi Raja Surgawi yang masih muda, maka dia mungkin tidak akan memiliki wajah untuk muncul di dunia, dunia bawah di masa depan. Benar saja, Chen Guang tidak mundur, dan sepertinya bersemangat untuk mengambil tindakan, dan itu bagus. Xia Chen melambaikan tangannya, dan boneka kekuatan ilahi penguasa Surgawi dan penguasa Neterward muncul satu demi satu, seperti tim yang diam dan kuat, mengelilingi Chen Guang dan tiga penguasa Neter di tengah. Melihat pemandangan ini, ekspresi Chen Guang dan ketiga Raja Ming berubah, terutama ketiga Raja Ming, yang bahkan lebih ngeri. Saya tidak tahu metode apa yang Anda gunakan untuk mengubah Tuan Ming yang agung menjadi boneka. Wajah Chen Guang sangat muram. Tetapi perilaku Anda lebih sesat daripada sesat. Anda layak menjadi keturunan neraka jahat. Anda tidak akan pernah ditoleransi oleh tiga alam. Oh, Xia Chen berkata dengan tenang, Anda memiliki keputusan akhir apakah tiga alam dapat mengakomodasi saya. Tuan Chen Guang, apakah saya lebih kuat dari Anda dianggap sesat? Wajah Chen Guang menjadi semakin suram sepertinya kamu tidak mengerti mengapa Tuanmu dicabut gelar mulia Juru Bicara Raja Iblis, dan kamu tidak mengerti mengapa dia disebut sesat. Kenapa? Xia Chen mengerutkan kening. Dia selalu ingin bertanya pada Yuxie tentang hal ini, tetapi Yuxie tidak memberitahunya sampai dia meninggal. Setelah menjadi Tianjun, meskipun Xia Chen tidak mencari alasannya, dia samar-samar menyadarinya. Ini mungkin satu-satunya tebakan di tiga alam yang membuatnya merasa tidak yakin. Karena Tuanmu ingin menantang wilayah Kaisar Iblis, dia menciptakan tujuh bintang api suar. Dia ingin mengubah tujuh bintang suar menjadi domen yang sama dengan tiga alam dan menjadi Kaisar lain. Sayangnya, dia gagal, jadi dia menjadi sesat. Chen Guang tanpa ekspresi. Dan kamu sekarang, secara sadar atau tidak, mengikuti jalan lamanya. Kaisar Ibel XV tidak akan pernah mentolerir keberadaan bidat yang kuat sepertimu. Aku bukan Iblis, aku abadi, kata Xia Chen. Mereka semua sama. Chen Guang mencibir, setelah kamu menjadi penguasa surgawi, kamu akan tahu bahwa tidak ada perbedaan antara penguasa dunia bawah dan penguasa surgawi. Tiga alam hanyalah sebuah jalan bagi Anda dan saya, jadi untuk tiga Kaisar, apa perbedaan antara tiga alam? Saya tidak ingin menjadi Kaisar lain, dan wilayah saya hanya berada di tahap awal Tianjun, jauh dari puncak Mendiang Tianjun. Xia Chen berkata dengan tenang, jangan salahkan saya begitu saja, dan Anda bisa jangan mengancamku. Selamatkan nasibmu sendiri. Itu hanya lelucon. Kamu mengubah Ming Lord menjadi kekuatanmu. Kamu sudah berada di jalur bidah. Hanya saja kamu tidak mengetahuinya. Chen Guang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan maksudmu aku akan mengalahkanmu. Apakah menurut Anda setelah selamat dari bencana besar Dewa Surgawi, Anda akan memiliki modal untuk bersaing dengan Dewa Ming di periode selanjutnya dan bahkan juru bicara Kaisar Ming. Tidak peduli apa yang Anda katakan, Tuan Cheng Wang, mari kita lihat trik sebenarnya. Xia Chen berkata dengan tenang. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan empat gambar Dharma langsung muncul di sampingnya, seperti Dewa Ibel XV yang menakutkan, bergegas menuju Chen Guang. Adapun 20 Raja Dunia Bawah, mereka berubah menjadi formasi api suar bintang tujuh dan menyerang tiga Raja Dunia Bawah. Lima Dewa Perang memicu momentum yang luar biasa, menggunakan lima elemen untuk membentuk satu, menerapkan kekuatan tirani, dan meninju Chen Guang dengan keras. Pukulan ini melampaui kekuatan magis, melampaui hukum, melampaui waktu, melampaui ruang, dan melampaui langit dan bumi. Cahaya tinju mengandung kemauan yang tak tertandingi, seperti inkarnasi Kaisar Surga. Ekspresi Chen Guang dengan cepat berubah dari kemarahan menjadi keseriusan. Alasan mengapa dia berani tinggal adalah pertama karena dia mengandalkan perintah Kaisar Dunia Bawah, dan kedua karena Xia Chen baru berada di tahap awal Tianjun, jadi meskipun dia menganggapnya serius, itu tidak terlalu serius. Tapi setelah melihat pukulan ini, semua kebencian Chen Guang terhadapnya lenyap. Apa yang diperjuangkan Xia Chen bukanlah tinju, tapi sungai besar. Kekuatan pukulan ini telah jauh melampaui kekuatan orang kuat di tahap tengah Tianjun, dan sebanding dengan kekuatan orang kuat di tahap akhir Tianjun. Bayangan Kaisar Dunia Bawah Chen Guang mengangkat tangannya dan membuat bayangan dengan serius. Bayangan ini mengambil bentuk manusia, dan memiliki rasa keagungan tertinggi yang samar-samar, seperti bayangan Kaisar Hades. Bahkan Tianjun pun mau tidak mau merasa takut setelah melihatnya, dan tanpa sadar ingin memujanya, apalagi berani melawannya. Inilah keunggulan unik Chen Guang sebagai juru bicara Kaisar Dunia Bawah. Dia dapat berkomunikasi dengan Kaisar Dunia Bawah, sehingga mensimulasikan kekuatan Kaisar Dunia Bawah dan menekan orang lain dengan kemauannya. Tapi cahaya tinju Siacen tidak hanya berhenti, tetapi menekan ke depan semakin cepat, langsung bertabrakan dengan bayangan. Kekuatan dua raja yang kuat tidak diragukan lagi menakutkan. Kilatan cahaya yang bertabrakan sesaat bahkan menutupi seluruh Bacon Seven Stars Chart. Bahkan 20 raja dunia bawah yang bertempur di dekatnya terpengaruh, dan formasi mereka langsung terganggu, dan mereka terbang jauh. Dan ini hanyalah akibat dari benturan pertama antara juru bicara Kaisar Hades dan lima fase Dharma Dewa Perang. Bunuh. Mata Siacen bersinar terang, tidak takut dengan keagungan mengerikan yang terpancar dari bayangan Kaisar Dunia Bawah. Empat hukum Dewa Perang tumpang tindih di tubuhnya, meningkat secara gila-gilaan dengan aura tak terbatas. Dia melompat seperti naga dan harimau dan meninjuk Chen Guang dengan keras. Mata Chen Guang dipenuhi api keterkejutan. Siacen sama sekali tidak terpengaruh oleh keagungan Kaisar Dunia Bawah. Bahkan jika dia hanya meniru keagungan Kaisar Hades, dia bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh Raja Surgawi Jangka Menengah. Namun saya teringat bahwa pemuda di depan saya adalah orang yang selamat dari malapetaka legendaris Dewa Surgawi. Chen Guang tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa memperlakukan pihak lain sebagai Raja Surgawi biasa. Telapak tangan Kaisar Dunia Bawah. Kekuatannya melonjak. Bahkan di tujuh bintang api suar, dia masih menjadi dunianya sendiri tanpa gangguan apapun. Energi gelap yang tak terukur berubah menjadi kolom udara abu-abu yang datang dari kehampaan dan tenggelam ke dalam peta bintang. Itu mengalir langsung ke bayangan Kaisar Hades. Bayangan itu dengan cepat berubah menjadi telapak tangan. Telapak tangan berwarna abu-abu. Telapak tangan abu-abu memancarkan keagungan dunia bawah yang tak ada habisnya. Kemudian, telapak tangan abu-abu itu terangkat dan menamparkan tangan Xia Chen dengan keras. Keduanya masing-masing meningkatkan kekuatan mereka dan saling berhadapan untuk kedua kalinya. Cahaya yang tak tertandingi meledak lagi, memenuhi langit berbintang yang tak berujung. Menjauh, boneka Minglord milik Xia Chen telah menghilang. Di bawah tingkat konfrontasi ini, bahkan yang kuat di tahap tengah Minglord hanya bisa menjauh dari mereka. Mata ilahi yang sempurna, mata Xia Chen meledak menjadi api merah darah, menyapu medan kekuatan yang dahsyat. Setelah dua tabrakan, dia tidak menang. Sebaliknya, dia samar-samar merasakan keagungan Chen Guang yang semakin meningkat. Saya merasa sedikit cemas. Bagaimanapun, Chen Guang adalah juru bicara Kaisar Dunia Bawah, dan latar belakangnya tidak terduga. Jika Kaisar Dunia Bawah benar-benar dipanggil di akhir pertarungan, bagaimana dia akan melawannya? Meskipun kemungkinan ini sangat rendah, Xia Chen harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Tangan abu-abu besar itu meraih dan menamparkan, dan kekuatan hukum menyapu, memadamkan api merah dari murid dewa yang sempurna. Di belakang tangan besar itu ada sambungan seperti bayangan, yang terhubung ke tangan Chen Guang dari kejauhan. Dia membuat kesalahan dengan tangannya, dan tangan abu-abu besar lainnya perlahan muncul dari ketiadaan. Semua rute serangan Xia Chen diblokir. Xia Chen cemas, dan Chen Guang bingung. Menyadari bahwa musuhnya bukanlah Raja Surgawi biasa, dia tidak menggunakan kekuatan magisnya, tetapi menggunakan kartu truf untuk mensimulasikan kehendak Kaisar Hades, dengan restu agung dari Kaisar Hades. Bahkan prajurit Tianjun tahap akhir dengan level yang sama akan menyusut kembali. Tanpa diduga, Xia Chen tidak menunjukkan rasa takut dalam konfrontasi head-to-head. Sebaliknya, beberapa tabrakan menunjukkan kekuatan tirani yang semakin besar. Meskipun tampaknya berimbang, Chen Guang tahu bahwa dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dia adalah juru bicara Kaisar Dunia Bawah, dan dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik puncak di tahap akhir penguasa Dunia Bawah. Menghadapi Dewa Surgawi tahap awal yang masih muda, jika dia tidak dapat menekannya dengan sikap yang menghancurkan, itu sudah merupakan kegagalan. Rasa malu yang sangat besar terus menstimulasi hati Chen Guang, dan sebelum dia menyadarinya, Chen Guang menjadi sangat marah. Telapak api gelap, dia berteriak keras, kedua tangannya yang besar berwarna abu-abu meraung, membakar api abu-abu, dan dengan keagungan neraka yang paling dalam, dia menamparkan Xia Chen dengan keras. Api Dunia Bawah adalah nyala api yang telah dipadatkannya selama ribuan tahun. Api ini tidak hanya diberkati oleh kehendak Kaisar Dunia Bawah, tetapi juga mengandung hukum kehidupan. Sebelum api neraka tiba, Xia Chen merasa stagnan sesaat, seolah-olah berada jauh di dalam lautan, menghadapi tekanan yang tak ada habisnya, dan tidak dapat bernapas. Mau tak mau dia merasa terkejut. Ini berada di dalam tujuh bintang beken, wilayah asalnya, dan kondisi terkuat dari lima dewa perang. Jika terjadi di kandang lawan, bagaimana cara menekannya? Langit berbintang tak berujung. Xia Chen juga berteriak. Cahaya bintang di langit seketika menjadi menyala-nyala, dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya memberkatinya, membuat auranya tumbuh ribuan kali lipat, seperti dewa yang gila dan berkuasa. Cahaya bintang bersinar terang ke galaksi, mengembun di tangan Xia Chen, dan bertabrakan dengan palm of dark fire. Ini adalah pukulan yang menggabungkan kekuatan tak terbatas dari Seven Stars of Beken. Langit berbintang yang tak berujung juga merupakan harta karun peta bintang yang dipelajari Xia Chen melalui pengasingan selama ribuan tahun. Setiap langit berbintang mengandung kekuatan yang tak tertandingi. Ledakan, tinju langit berbintang terus bertarung melawan tangan besar api neraka, dan mencapai level paling intens dalam waktu singkat. Hantu Kaisar Hades terus menerus lahir di api dunia bawah, meremehkan segala sesuatu dengan keagungan tertinggi, menekan segalanya, dan bersikap sombong terhadap segala hal. Namun langit berbintang secara alami mengandung kehendak langit dan bumi. Terlahir di antara langit dan bumi, tidak perlu disengaja, ia secara alami adalah yang tertinggi, dan tidak ada keberadaan sadar yang lebih kuat dari langit dan bumi. Benturan kekuatan juga merupakan pertarungan antara dua keinginan ini. Jika Xia Chen hanyalah penguasa surgawi biasa, dia pasti sudah dikalahkan sejak lama, tetapi setelah mengalami malapetaka penguasa surgawi, kehendak langit dan bumi telah menjadi kekayaannya yang tak tertandingi, dan dia dapat menghadapi keagungan kepala Kaisar yang paling kuat pada dua makhluk kuat bertabrakan, bertabrakan ratusan juta kali dalam sekejap. Bahkan langit berbintang yang sebenarnya diledakan tanpa ketegangan apapun, tetapi peta bintang tujubeken mengakomodasi semuanya. Cheng Wang memasukkan semua kekuatan magis hukum ke dalam serangannya. Pada periode selanjutnya dari Raja Ming, dia kembali ke sifat aslinya. Setiap serangan dekat dengan Tao, dan kesederhanaan mengandung kebenaran dan perubahan yang tertinggi dan paling mendalam. Setelah Xia Chen menjadi Tianjun, pertarungan pertamanya yang sebenarnya adalah di level tertinggi Tianjun, yang membuka mata. Di bawah kekuatan debu, dia terus-menerus dengan cepat memahami alam yang lebih halus dan maju dari pertempuran, sehingga meningkatkan dirinya sendiri. Keterampilan bertarungnya sudah tak tertandingi, tapi sekarang dia memiliki lawan paling kuat di tiga alam sebagai rekan tandingnya, dia secara alami mampu memamerkan keterampilannya dengan cepat. Melihat pemandangan ini, wajah Chen Guang menjadi semakin muram. Dia telah melihat begitu banyak orang jenius, tetapi setelah dipromosikan menjadi Tianjun, hanya sedikit yang dapat terus belajar dan meningkatkan diri dalam pertempuran. Terlebih lagi, lawannya sangat sulit untuk dihadapi di tahap awal Tianjun. Jika dia maju ke tahap tengah Tianjun, saya khawatir bahkan perwakilan dari tiga kaisar tidak akan mampu menekannya. Memikirkan hal ini, hati Chen Guang yang marah menjadi lebih kuat. Tubuhnya terus membesar, dan dalam sekejap mata dia berubah menjadi raksasa yang berdiri tegak di langit dan bumi. Tubuhnya semakin membesar, namun wajahnya menjadi buram jika dilihat dari kejauhan, ia tampak telah berubah menjadi bayangan, dan fitur wajahnya tidak lagi terlihat dengan jelas. Aura agung dan tak terduga melonjak keluar dari tubuh besarnya, menjadi semakin kuat, membungkus cahaya debu, membuatnya semakin keluar dari kategori penguasa hades biasa, dan secara bertahap menjadi seperti dewa. Dharma kaisar dunia bawah, dengan kemauan yang ditambahkan ke dalamnya. Sebuah suara yang dalam dan dalam keluar dari mulutnya, tanpa emosi apapun, tetapi dengan kesungguhan yang luar biasa inkarnasi kaisar dunia bawah, dengan setiap gerakannya, memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Tangan api neraka langsung membesar beberapa kali lipat. Api neraka berwarna abu-abu putih terus menahan dirinya dan akhirnya menjadi padat, membentuk bekas telapak tangan halus yang tak terhitung jumlahnya di telapak tangan, yang tampak seperti aslinya. Mata Xia Chen menyipit, garis-garis telapak tangan itu semuanya adalah hukum yang ditulis dengan kemauan, begitu kuat sehingga bahkan jika mereka hanya melihatnya sekilas, mereka akan dengan mudah jatuh ke dalamnya. Tampaknya Dharma Kaisar kegelapan adalah kartu Truf Chen Guang. Dari segi kekuatan saja, ia telah melampaui lima Dharma Dewa Perang. Ledakan, kedua tangan api neraka yang bertransformasi menekan dengan kuat, dan dalam sekejap, bintang yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan cahaya bintang sepertinya terpotong-potong oleh bilah tajam, dan terciprat kemana-mana. Cahaya abu-abu dan api memenuhi seluruh langit berbintang dalam sekejap, dan bahkan peta bintang yang dalam untuk sementara terhalang oleh kekuatannya yang menakutkan. Juru bicara Kaisar Hades sangat berkuasa. Xia Chen terbang jauh, seolah-olah dia dipukul dengan keras oleh palu besar. Bahkan lima bentuk Dharma Dewa Perang tersebar, terbelah menjadi lima, dan jatuh ke lima arah. Bukan karena dia tidak bisa menahan kekuatan Chen Guang, tapi begitu Dharma Kaisar Pluto terungkap, kehendak Kaisar Pluto berlipat ganda, dan ditambah dengan telapak api neter, lima penampakan Dharma Dewa Perang saja tidak bisa menolaknya. Namun, Xia Chen tidak terluka, dia hanya sedikit malu. Dia bisa mendapatkan perlindungan terkuat di Seven Stars of Bacon. Terlebih lagi, kekuatan dahsyat yang ditunjukkan oleh juru bicara Kaisar Hades membuat darahnya mendidih, dan seluruh semangat juang di tubuhnya membara. Penguasa ketajaman, penguasa pengurayan, penguasa perkataan sejati, penguasa api karma, dan penguasa pantang hati. Dia berteriak keras, berdiri kembali, mengalahkan lima Dharma, dan bersatu kembali menjadi satu tubuh. Desir, Desir Lima Raja Supernatural terbang dan langsung berubah menjadi hukum pamungkas dari lima elemen emas, kayu, air, api, tanah, dan tenggelam ke dalam tubuh Xia Chen. Segera, tubuh Xia Chen membesar ratusan atau ribuan kali, dan dalam sekejap dia berubah menjadi raksasa yang mengjulang tinggi di atas langit, menghadapi Kaisar Dunia bawah dari jauh. Lima elemen kekuatan ilahi Dewa Surgawi membentuk sirkulasi terus-menerus dari formasi lima elemen di tubuhnya, menyebabkan kekuatannya meningkat secara gila-gilaan. Setiap kekuatan magis telah mencapai titik ekstrimnya, menjadi kekuatan ilahi Raja Surgawi, dan kemudian mewakili kekuatan lima elemen. Oleh karena itu, jika digabungkan, tidak hanya superposisi lima kali lipat, tetapi akan menunjukkan geometri peningkatan kekuatan. Melihat Neter Firepalm yang menakutkan menyerangnya lagi, Xia Chen tidak bergeming. Untuk pertama kalinya, lima kekuatan magis besar digunakan dalam bentuk lima elemen, dan dia berhadapan langsung dengan Dharma Kaisar Neter. Kekuatan tak terbatas sekali lagi membangkitkan kegembiraan, langit berbintang berguncang, bintang-bintang hancur, dan kehampaan alam semesta dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang tak terbatas. Bahkan badai kehampaan yang paling menakutkan pun tidak dapat dibandingkan dengan kekerasan kedua Raja Surgawi yang telah mencapai tingkat tertinggi ini. Kehendak Kaisar Dunia Bawah yang bergemuruh seperti kereta yang tak terkalahkan, menghancurkannya dengan gila-gilaan, tetapi dihalangi oleh keinginan lain yang lebih besar. Yang satu adalah kereta yang tak terhentikan, dan yang lainnya adalah tembok kota yang tidak bisa dihancurkan. Konfrontasi paling gila dan paling sengit. Telapak api dunia bawa bergulir dan tertutup rapat oleh Dewa Surgawi kekuatan ilahi lima elemen. Tidak peduli seberapa kuatnya, ia tidak dapat lepas dari kekuatan evolusi lima elemen yang tak ada habisnya. Selain itu, lima kekuatan magis saling melengkapi, dan kekuatan mereka luar biasa sempurna tanpa cacat, mencapai kesempurnaan tertinggi dari lima elemen. Kedua raksasa besar itu memulai pertarungan sengit. Langit berbintang yang tak terbatas adalah medan perang terbaik mereka setiap kali mereka bertabrakan, sejumlah besar bintang dimusnahkan dan kehampaan meledak. Bahkan harta karun yang paling kuat pun tidak dapat menahan siksaan dari dua ahli puncak, tetapi peta bintang tujuh dari Bacon Fire dapat menahannya. Peta bintang yang sangat dalam dan misterius ini hampir setara dengan luar angkasa yang sebenarnya. Dan semakin intens pertarungannya, semakin cepat Seven Stars of Bacon Flame akan berkembang. Alasannya hanya diketahui oleh Xia Chen, karena Bacon Fire Seven Star Chart dapat menyerap kekuatan. Ukulan kuat itu sepertinya menghancurkan jalan bintang, namun nyatanya hanya membantu pertumbuhannya. Sinar cahaya bintang memercik dan menuangkan air ke Xia Chen. Menanamkan aliran motivasi yang stabil ke dalam dirinya, bahkan jika itu diganggu oleh hukum Kaisar Dunia Bawah, pemasukan ini dapat dilakukan dengan cara yang tidak terlihat. Selama Xia Chen berada di tujuh bintang Bacon, kekuatannya tidak ada habisnya. Chen Guang tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, tetapi dua mata sah yang menembus kehampaan mengkhianati kebenaran di dalam hatinya, yang merupakan semacam kecemasan yang tidak dapat diatasi untuk waktu yang lama. Bahkan Dharma Kaisar Pluto pun ditampilkan. Bahkan prajurit Tianjun tahap akhir biasa harus menjauh, jadi bagaimana mungkin Xia Chen masih bisa bersaing dengannya. Secara khusus, hukum Kaisar Pluto diberkati oleh kehendak Kaisar Pluto. Kecuali jika dua Kaisar lainnya berbicara sendiri, tidak ada orang kuat yang dapat menghadapi kehendak ketiga Kaisar tanpa mundur. Tapi hari ini, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi. Pihak lain tidak hanya mampu menghalangi berkah dari kehendak Kaisar Dunia Bawah. Dan dia memiliki kekuatan serangan balik yang kuat. Sebaliknya, dia lebih unggul pada awalnya, tetapi sekarang dia secara bertahap kembali ke pertandingan yang seimbang. Apakah kesengsaraan besar Dewa Surgawi benar-benar begitu kuat sehingga dia menemukan cara untuk melawan kehendak tiga Kaisar? Ini benar-benar ajaran sesat dan kanker di tiga alam. Chen Guang berpikir dengan marah dan menjadi kejam. Vaksian Kaisar Hades yang besar tiba-tiba bergetar, dan dalam sekejap mata, dua sosok identik muncul di kedua sisi Vaksian Kaisar Hades. Ini adalah dua klon juru bicara Kaisar Hades, klon kematian dan klon tidur. Meskipun tidak sebagus penampilan Kaisar Hades, mereka masih memiliki kekuatan mendiang Dewa Surgawi, tetapi menampilkannya juga menghabiskan kekuatan tubuh aslinya. Chen Guang tidak dapat mengingat kapan terakhir kali dia menggunakan klon kematian dan tidur. Dia tidak menggunakannya selama puluhan juta tahun, tetapi hari ini, dia tidak ragu-ragu menggunakannya pada orang kuat di tahap awal Tianjun. Bidat yang kuat ini tidak boleh dibiarkan tumbuh, bahkan jika semua kartu trufnya digunakan, dia harus dibunuh. Begitu klon kematian dan klon tidur muncul, Xia Chen merasa kesadarannya menjadi mengantuk, dan ada perasaan kematian bahwa dia akan tidur selamanya. Bahkan kekuatan-kekuatan magisnya menurun dengan cepat. Ini adalah hukum kematian dan tidur. Dia terkejut. Meskipun klon Chen Guang sebenarnya bukan inkarnasi dari kedua istilah ini, ia sudah memiliki kekuatan yang sesuai. Membawa kematian dan tidur bagi semua makhluk hidup dengan kesadaran. Yang disebut tidur nyenyak, jika berlangsung selamanya, sebenarnya tidak ada bedanya dengan kematian. Suar api tujuh bintang arai, boneka dewa dunia bawah. Teriak Xia Chen, dan cahaya bintang berubah menjadi hukum dan menyebar. Dikombinasikan dengan kekuatan magis lima elemen dari formasi dewa surgawi, itu menyebarkan kekuatan kematian dan tidur. Hampir 20 boneka raja dunia bawah muncul, berevolusi menjadi tujuh bintang beken, dan menerkam menuju kematian dan klon yang tertidur. Tiga tuan Ming tahap awal telah dikepung oleh banyak tuan Ming boneka. Hukum fusi kecil yang dipisahkan oleh Xia Chen berubah menjadi boneka, dan Xia Chen memiliki tiga pembantu yang lebih kuat. Klon yang mati dan klon yang tertidur segera berhenti terjerat dalam tujuh bintang api suar, dan serangannya segera melambat. 20 Raja Ming, bahkan jika mereka hanya memiliki kekuatan awal dari Raja Ming, dapat menghasilkan efek yang luar biasa ketika dipadatkan di dalamnya pembentukan. Terutama terkutuklah Tianjun, dia memiliki kemampuan untuk bersaing dengan yang kuat di tahap selanjutnya dari Tianjun. Dengan formasi suar tujuh bintang, kekuatan terkutuklah dimainkan sepenuhnya. Bahkan kekuatan kematian dan tidur hanya dapat dipaksa untuk digunakan dalam lingkaran di hadapan formasi tingkat Raja yang sangat besar ini. Bahkan dengan kekuatan hukum yang maksimal, sulit untuk menggoyahkan lingkaran tujuh bintang suar. Wajah Chen guang berubah. Dia sudah lama merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Para Raja Ming yang mengejar Xia Chen semuanya kehilangan akal sehatnya. Namun, dia tidak memperhatikan Xia Chen pada saat itu, jadi dia tidak segera mengambil tindakan. Tapi sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Jika Raja-Raja Dunia bawah ini tidak berbalik melawan satu sama lain, setidaknya peluang untuk menang ada di pihaknya. Meskipun kedua belah pihak masih menemui jalan buntu, Xia Chen mendapat berkah dari peta bintang, dan kekuatannya tidak terkuras sama sekali. Namun, dia harus memimpin kedua klon tersebut, dan kekalahannya sangat mengejutkan kerugiannya, sulit untuk bertahan bahkan untuk satu atau tiga jam. Mengapa Xia Chen ini begitu sulit untuk dibasmi pikiran gelisah akhirnya terlintas di benak juru bicara dunia bawah, tapi segera digantikan oleh tekad menyendiri dan dingin yang dikembangkan selama ribuan tahun. Dia belum mencoba yang terbaik. Jika dia hanya memiliki dua kartu truf, penampilan Dharma Kaisar Pluto dan klon kematian, maka juru bicara Kaisar Pluto sudah lama dilarang. Dunia bawah, dunia bawah, api, kegelapan, kebencian, keputus asaan. Dia melontarkan suku kata dan karakter yang tidak jelas satu demi satu, dan saat energi hantu yang tak terbatas bergulir, dunia yang sangat gelap perlahan terbuka di atasnya dan kedua klonnya. Itu adalah dunia bawah juru bicara Kaisar Hades, yang setara dengan dunia tau penguasa surgawi, setelah tidur selama puluhan juta, akhirnya muncul di langit berbintang dengan dua klon kematian dan tidur. Begitu dunia bawah muncul, bahkan langit berbintang pun membeku. Bintang-bintang yang semula bergerak tiba-tiba tampak terkurung dan tidak bergerak sama sekali, sementara bintang-bintang di dekatnya berjadewa satu demi satu, meledak, dan menghilang. Dunia yang telah dikembangkan selama jutaan tahun terlalu kuat. Meskipun dunia langit berbintang dapat menampungnya, sebagian darinya akan ditarik oleh kekuatan dunia dan menjadi terdistorsi atau bahkan hancur. Arai bintang tujuh di Beacon juga tampaknya memiliki program yang macet, menjadi sangat lambat. Hukum ditarik oleh kekuatan yang tak terbatas dan mulai berubah bentuk, bahkan menghancurkan setiap desa, berubah menjadi simbol yang berantakan dan menghilang ke dalam kehampaan. Semua boneka penguasa dunia bawah sangat terkendali dan gerakan mereka melambat. Namun, inkarnasi kematian dan tidur sepertinya mendapat dukungan yang sangat besar. Aura kematian dan tidur menjadi sangat kuat dalam sekejap, seperti gelombang abadi, mengalir deras ke arah boneka-bonekanya. Xia Chen sekali lagi merasakan aura kesengsaraan guntur tingkat ke-6 kesengsaraan besar Tianjun. Meskipun dunia bawah tanah Chen Guang tidak dapat dibandingkan dengan dunia yang berasal dari kesengsaraan guntur, itu adalah dunia yang sepenuhnya matang dan berprestasi. Betapa beratnya dunia, hanya mereka yang pernah mengalaminya yang tahu. Formasi pembunuhan lima elemen, Xia Chen mengorbankan dunia taonya tanpa ragu-ragu. Waktu akumulasi dunia taonya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan dunia hades juru bicara Kaisar Hades, tetapi ini adalah akumulasi dan fusi dari tiga dunia, dan formasi pembunuhan lima elemen diukir oleh kesengsaraan besar dewa surgawi. Dari segi kekuatan formasinya saja, tidak ada formasi pembunuhan lima elemen di tiga alam yang lebih kuat dari miliknya. Dapat dikatakan bahwa formasi pembunuhan lima elemen merupakan formasi alami, formasi super yang berasal dari kesengsaraan petir. Dunia hades muncul, dan saat hendak berkembang, ia bertemu dengan formasi pembunuhan lima elemen yang sama besarnya. Tabrakan antara dua dunia lebih dahsyat daripada tabrakan antara Chen Guang dan Xia Chen. Bahkan banyak boneka penguasa dunia bawah dan klon kematian yang tertidur tersapu oleh kekuatan tak terbatas, dan semua hukum serta kekuatan magis berubah menjadi keadaan kacau. Untungnya, peta api suar tujuh bintang tidak terbatas dan dapat mengarahkan kekuatan pemusnah terkonsentrasi ke tempat lain, sehingga pada akhirnya menghindari dampak kehancuran total ruang lokal. Hanya Xia Chen dan Chen Guang yang tidak mundur. Mereka tetap berdiri meski terkena dampak besar, seperti dua patung yang kuat. Dunia ini milik mereka masing-masing, dan dampak yang ditimbulkan secara alami dapat ditahan. Bagaimana dunia taumu muncul? Bagaimana kamu bisa menahan serangan duniaku? Suara berat Chen Guang keluar, tapi dia tidak bisa lagi tenang, dengan kengerian yang tak bisa disembunyikan. Dunia bawah yang terakumulasi selama puluhan juta tahun sebenarnya setara dengan dunia tau dari orang kuat yang baru saja menjadi Raja Surgawi selama seribu tahun. Emosi yang luar biasa muncul di benak Chen Guang melihatnya dengan mata kepala sendiri dan mengalaminya secara pribadi, mustahil bagi siapapun untuk memahaminya. Jika Anda mengatakannya, dia akan mencelanya sebagai hal yang konyol. Mungkinkah semua kultivasi saya selama puluhan juta tahun terakhir telah dialihkan ke Gug-Gug? Tuan Cheng Guang, akumulasi saya memang tidak sedalam milik Anda, tapi jangan lupa, saya telah mengalami kesengsaraan Dewa Surgawi, dan semua kartu truf saya terkait erat dengan kesengsaraan Dewa Surgawi. Dan sebelum saya, tidak ada seorang pun yang pernah mengalami kesengsaraan Dewa Surgawi. Jun Daji, jadi saya bisa bersaing dengan Anda, bukan secara tak terduga, tetapi dengan alasan. Jika Anda memiliki kartu truf lainnya, gunakan saja. Kata Xia Chen dengan tenang. Kekuatan tak tertandingi terpancar dari telapak tangannya, dan cahaya bintang yang sunyi mulai berkumpul kembali, dan terus memberkatinya dengan kekuatan yang dahsyat. Xia Chen, dipersenjatai dengan dunia tau, formasi suar bintang tujuh, dan bentuk terkuat dari lima Dewa Perang, sekali lagi menyerang Chen Guang dengan ganas. Cahaya bintang yang tak berujung berkumpul lagi dan memadat di Xia Chen. Ada perasaan jalan tertinggi dan harmoni cahaya dan debu. Guntur, saat Xia Chen berteriak, cahaya bintang yang terang langsung berubah menjadi guntur lagi. Petir itu seperti air, terus berubah, dan berangsur-angsur berevolusi menjadi berbagai bentuk manusia. Ketika setiap bentuk manusia berubah, kekuatannya mulai meningkat, dan kemudian mereka menerkam ke arah Chen Guang. Ini adalah Xia Chen yang mensimulasikan serangan Tianjun Humanoid kelima dalam kesengsaraan Tianjun. Meskipun bentuk manusia yang dia kembangkan tidak memiliki kekuatan Tianjun yang asli, masing-masing dari mereka luar biasa dengan bantuan gambar api suar tujuh bintang, mendorong kekuatan hingga ekstrim. Setelah ribuan tahun mengasingkan diri, Xia Chen menyadari arti sebenarnya dari peta bintang tujuh Bacon Fire. Semakin dia bertarung dan berlatih, peta bintang tujuh Bacon Fire akan semakin berkembang dan berkembang hingga benar-benar berkembang menjadi dunia langit berbintang yang tak ada habisnya. Ini pula yang menjadi alasan sebenarnya mengapa Xia dicap sesat, karena ia menantang status tiga kaisar. Selain tiga kaisar, tidak ada kaisar lain yang diizinkan tampil. Gambar kaisar Hades memancarkan keagungan kehendak tertinggi, seperti kembang api dan tembakan artileri, mengubah semua humanoid kesengsaraan guntur yang tak terhitung jumlahnya yang bergegas menjadi asap abu-abu. Namun, pasukan humanoid terus mengalir, seperti tim kematian, dan bergegas maju bahkan lebih gila lagi. Dan semakin keras serangannya, semakin kuat pula pasukan humanoidnya. Tentu saja, yang paling kuat adalah Xia Chen sendiri. Lima dewa perang menguasai dunia Taoisme, dan mereka berhadapan langsung dengannya tanpa hayalan setiap saat. Bumbum-bumbum ledakan dahsyat bergema di seluruh langit berbintang, memancarkan cahaya yang sangat menyala-nyala. Dua puluh boneka Hades dan dua klonnya telah menghilang. Kekuatan pertarungan dua orang kuat itu begitu kuat dan dampaknya begitu luas sehingga mereka harus memasuki kedalaman langit berbintang untuk bertarung. Ini tidak bisa terus seperti ini. Merasakan aura Xia Chen yang semakin mendominasi. Ada juga pasukan humanoid yang tak ada habisnya, dan Chen Guang jarang merasakan keraguan di hatinya. Dia masih memiliki kartu truf terbesarnya, perintah Kaisar Dunia Bawah, tetapi masalahnya adalah dia tidak tahu apakah Xia Chen juga memiliki kartu truf yang belum dia gunakan. Selain itu, Xia Chen tampaknya tidak takut dari penindasan kehendak Kaisar Dunia Bawah, jadi apakah perintah Kaisar Dunia Bawah akan berpengaruh masih belum diketahui. Secerdas juru bicara Kaisar Hades, saya tahu bahwa saya harus mundur saat ini. Karena saya tidak dapat melakukan apapun kepada pihak lain, tidak perlu berjuang untuk hidup dan mati dan membentuk kebencian hidup dan mati yang tidak dapat didamaikan. Bahkan jika dia bisa menghabisi Xia Chen, apa keuntungannya? Pertarungan saat ini telah melampaui pertarungan demi kekayaan Li Luo. Tapi Chen Guang merasa seperti api berkobar di dalam hatinya. Dia tidak mau menyerah, ya, sangat tidak mau. Dia adalah orang pertama di bawah tiga Kaisar di tiga alam. Kecuali dua juru bicara alam abadi dan dunia bawah, tidak ada seorang pun yang memiliki status lebih tinggi darinya. Namun hari ini, seorang pemuda yang baru debut selama seribu tahun dan berada di tahap awal Tianjun dengan agresif melawannya hingga seri. Bahkan di tahap selanjutnya, jika Anda tidak takut dengan kehendak ketiga Kaisar, seberapa buruk jadinya? Penguasa surgawi yang tidak dapat dikendalikan oleh siapapun, penguasa surgawi yang tidak takut dengan kehendak tiga Kaisar, telah merusak keseimbangan. Memikirkan hal ini, Dharma Chen Guang tidak bisa menahan gemetar di tiga alam. Kita tidak boleh membiarkan Kaisar abadi kecil lainnya muncul. Tidak peduli apa, Xia Chen tidak bisa dibiarkan menjadi lebih kuat lagi. Juru bicara Kaisar Hades mundur selangkah dan mengambil keputusan. Ekspresi serius muncul di wajahnya, dan mana yang tersisa melonjak dan dikorbankan atas perintah Kaisar Hades. Tiba-tiba, keagungan yang menakutkan berkembang seperti suatu saat. Dalam sekejap, bahkan langit berbintang yang tak terbatas pun menghilang, dan hanya sesosok hantu yang berdiri di antara langit dan bumi. Patung megah dengan banyak perubahan kehidupan. Bayangan kuno yang tak terkalahkan. Saat mereka melihat hantu ini, semua bentuk manusia yang diubah oleh petir membeku dan kemudian menghilang menjadi abu. Keagungan hantu ini begitu kuat sehingga bahkan Xia Chen tidak bisa menahan diri untuk mundur. Lima kemunculan Dharma Dewa Perang sangat ditekan. Itulah keagungan Kaisar Hades yang sebenarnya, yang sama sekali berbeda dengan keagungan Kaisar Hades yang disimulasikan oleh Chen Guang. Meski hanya bayangan, ia memiliki kekuatan tak terbatas. Wajah Chen Guang penuh keganasan, dan tanda kecil di kepalanya terus berputar. Ia tetap mempertahankan penampilan Kaisar Hades, namun di hadapan bayangan Kaisar Hades, penampilan Kaisar Hades seperti anak kecil yang konyol. Xia Chen, kamu adalah orang pertama dalam beberapa tahun yang mendorongku ke titik ini. Untungnya, tidak ada masa depan. Semuanya sudah berakhir. Dia mengambil langkah ke depan, dan bayangan Kaisar Dunia bawah perlahan mengangkat tangannya, berniat mengarahkan Jun Lintian ke arah Xia Chen. Menara indah sembilan putaran, seluruh tubuh Xia Chen gemetar, merasakan krisis besar, dan meraung. Berdengung, khotbah pagoda yang penuh warna dan indah jatuh dari langit, dan keinginan yang tak tertandingi akan mekar, dan juga berubah menjadi hantu. Melihat hantu ini, gerakan hantu Kaisar Hades tiba-tiba tampak terhenti, dan menjadi kaku dan tidak bergerak dalam sekejap. Langit dan bumi punya kemauan, tapi tidak punya kesadaran. Mengapa mereka melindungi bidat ini? Suara yang dalam dan agung datang dari bayangan Kaisar Hades, luas, tak terbatas, dan abadi. Ini adalah suara badan hukum tertinggi, yang mempertanyakan dunia. Di antara tiga alam, yang berani mempertanyakan langit dan bumi, hanya tiga Kaisar. Kehendak langit dan bumi tidak berbicara, tetapi hanya mengirimkan gelombang fluktuasi. Fluktuasi ini hanya memiliki delapan kata langit dan bumi adalah satu-satunya yang abadi. Bayangan wasiat Kaisar Hades diam. Bukan karena dia pemalu, tetapi Kaisar Hades tahu bahwa hantu kehendak langit dan bumi tidak memiliki kesadaran dan pikiran ketika bertabrakan dengan keberadaan seperti itu, hanya ada dua pilihan ketaatan dan kehancuran. Bisakah Kaisar dari satu alam menghancurkan kehendak langit dan bumi? Sesat? Kamu menghancurkan aturan keseimbangan tiga alam, dan kamu akan dihukum berat. Bayangan Kaisar Dunia bawah tiba-tiba menatap Xia Chen, mengirimkan gelombang, dan kemudian menghilang. Pada saat yang sama, token Kaisar Hades di kepala botak Chen berkedip sedikit, lalu tiba-tiba meredup dan berubah menjadi benda mati. Teriak Chen Guang, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Dia menggunakan kartu trufnya yang paling kuat, tetapi gagal tanpa efek apapun. Hal ini langsung membuat hatinya jatuh ke dasar. Ekspresi Xia Chen rumit dan tidak pasti. Sejak pembunuhan Hades gagal, dia telah memikirkan tentang bagaimana melawan Ordo Tiga Kaisar dan pengasingan milenium. Masalah inilah yang telah dia selesaikan dengan susah payah. Jelas sekali, Ordo Tiga Kaisar tidak dapat disaingi dengan mengandalkan budidaya dan alam. Kekuatan Master Yusie dianggap yang terbaik, namun dia masih dipukuli sampai mati atas perintah Kaisar Iblis. Dia telah melarikan diri selama ribuan tahun dan masih tidak dapat menghindari kematiannya. Namun untungnya, kesengsaraan besar Dewa Surgawi memberinya kesempatan besar dan inspirasi besar, sehingga Xia Chen disukai oleh kehendak langit dan bumi dalam pelariannya yang sempit. Dia awalnya adalah orang yang akan terhapus oleh kehendak langit dan bumi, tetapi jika dia tidak dapat dihapus, kehendak langit dan bumi akan menganggapnya sebagai salah satu elemen yang sama. Inilah perbedaan antara sadar dan tidak sadar, karena tiga kaisar tidak akan menganggapnya sama dalam hal apapun. Menyempurnakan Menara Indah Sembilan Putaran dengan kehendak langit dan bumi adalah Kartu Truf Xia Chen melawan Ordo Tiga Kaisar. Sekarang tampaknya Kartu Truf ini masih efektif, tetapi kata-kata yang ditinggalkan oleh bayangan kaisar dunia bawah juga membuat hati Xia Chen tenggelam. Dia tahu bahwa di mata ketiga kaisar tertinggi ini, dia telah benar-benar menjadi bidat, dan di sana tidak ada cara untuk mendamaikan kemungkinan itu. Karena aku telah menjadi kuat, aku telah menjadi bidat di matamu. Jika aku bisa menghabisimu, apakah kamu akan menjadi bidat? Xia Chen berpikir dalam hati, seolah hatinya terbakar. Chen Guang, bahkan Tuhan di belakangmu telah meninggalkanmu, sumber daya apa yang kamu miliki untuk bertarung denganku. Dia berteriak, dan hukum fusi melonjak, berubah menjadi ribuan warna keberuntungan dan menusuk ke arah Chen Guang. Wajah Chen Guang menjadi pucat, kegagalan perintah kaisar dunia bawah merupakan pukulan besar baginya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kehendak tertinggi akan mundur tanpa perlawanan di depan menara Linglong Sembilan Putaran. Bahkan Dharma Kaisar kegelapan telah kembali ke bentuk aslinya, dan dunia Dharma kegelapan secara otomatis kembali ke tubuh, dan semua kekuatan magis peperangan menyusut. Tanpa rasa percaya diri dan semangat juang, bahkan orang kuat di tahap akhir Ming Lord akan terlihat pucat dan tidak berdaya. Tapi Chen Guang adalah juru bicara kaisar hades, dan dia dengan paksa mendapatkan kembali ketenangannya dalam sekejap. Mengetahui bahwa dia tidak bisa lagi menjadi lawan Xia Chen hari ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang, tubuhnya menjadi tidak besar dan dia akan bubar. Pita hukum Fusi melayang melewati tempatnya berdiri, tetapi melewatinya tanpa hambatan apapun, seolah-olah cahaya debu telah berubah menjadi hantu. Ingin melarikan diri, tidakkah menurutmu ini sudah terlambat? Xia Chen mencibir. Saat pikirannya bergerak, menara indah sembilan putaran terangkat seperti gunung, membawa kehendak langit dan bumi yang tak tertandingi untuk menekannya. Lawannya tidak lagi memiliki perintah kaisar hades, tetapi dia masih memiliki menara indah sembilan putaran, yang setara dengan versi perintah kaisar hades yang disempurnakan, yang cukup untuk menimbulkan ancaman besar bagi juru bicara kaisar hades. Sosok Chen Guang yang hendak menghilang tiba-tiba memadat dengan jelas, dan muncul dari kehampaan dalam keadaan panik. Bahkan bayangan kaisar dunia bawah pun mundur sebelum kehendak langit dan bumi, jadi bagaimana dia bisa menjadi lawan? Kamu ingin menghabisiku? Wajah Chen Guang tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya, dan langsung menjadi ganas. Kamu benar. Apakah kamu pikir aku tidak bisa menghabisimu karena kamu adalah juru bicara hades? Xia Chen berkata dengan ringan, Pernahkah kamu melihat boneka hades itu? Itu adalah akhirmu yang akan datang. Tentu saja, kamu akan menjadi lebih baik daripada mereka semua. Chen Guang tidak berbicara, cahaya ilahinya tertahan, dan tubuhnya sekali lagi memudar dan menghilang. Kartu trufnya tidak hanya tercermin dalam kekuatan tempurnya yang kuat, tetapi bahkan jika dia mundur, tidak ada seorang pun di tiga alam yang dapat meninggalkannya. Namun saat menara indah sembilan putaran berkembang dengan kehendak langit dan bumi, dia gagal lagi. Baik itu transformasi, teleportasi, atau reorganisasi jiwa, semuanya dihalangi oleh kehendak langit dan bumi. Tidak ada hukum yang bisa menyembunyikan kehendak langit dan bumi, seperti halnya bayi yang sedang hamil, segala gerak-geriknya akan diketahui ibunya. Mati, kata Xia Chen dengan tenang. Hukum fusi itu seperti duri yang lebat, melewati ruang terbatas, siap mengubah juru bicara Kaisar Hades menjadi boneka kapan saja. Tidak, Chen Guang meraung, wajahnya menjadi semakin pucat, dan perasaan krisis yang belum pernah dia alami sebelumnya tiba-tiba muncul, sangat intens. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan dipaksa menghadapi hidup dan mati. Bagaimana juru bicara dunia bawah yang bermartabat bisa mati? Bagaimana dia bisa mati? Tapi semua kartu trufnya telah habis, dan dia masih tidak bisa lepas dari genggaman Xia Chen, dan menara indah sembilan putaran itu seperti gunung, menghalangi semua rute pelariannya. Tentu saja, dia masih bisa berjuang keras, dan Xia Chen tidak bisa melakukan apapun padanya untuk sesaat, tetapi melakukan hal itu hanya akan menunda kehancuran dan pada akhirnya menghalangi semua harapan yang mungkin. Jika Anda tidak dapat melarikan diri sekarang, Anda tidak akan pernah punya kesempatan. Chen Guang akhirnya menyadari keputusasaan yang dirasakan hades lain sebelum mereka menjadi boneka. Perasaan ini adalah sesuatu yang dia pikir tidak akan pernah dia rasakan lagi, tapi sekarang, itu tampak seperti mimpi buruk lagi. Itu satu-satunya melihat Xia Chen dengan kejam menggunakan hukum fusi lagi, Chen Guang akhirnya membuat keputusan terakhirnya. Ia masih memiliki satu kartu truf terakhir, yaitu Void Hollow Mansion. Ada formasi pemandu di Void Hollow Mansion. Tidak peduli kapan dan di mana dia berada, selama dia menggunakan tubuhnya sebagai pemandu dan darah mengorbankan sebagian besar jiwanya, dia dapat langsung kembali ke Void Hollow Mansion. Ini juga merupakan trik penyelamatan nyawa bagi yang berkuasa di akhir periode Tianjun. Ini tidak akan pernah digunakan kecuali benar-benar diperlukan. Lagi pula, jika sebagian besar jiwa yang dikorbankan dengan darah ingin pulih, mereka pasti tidak akan bisa pulih dalam waktu satu juta tahun berat. Khusus untuk juru bicara Kaisar Pluto, begitu ia jatuh ke dunia nyata, kualifikasi juru bicaranya akan hilang. Tapi berapapun harga yang Anda bayar, itu lebih baik daripada kehilangan nyawa, dan bahkan jika Anda kehilangan nyawa, itu lebih baik daripada menjadi boneka lawan. Jadi Chen Guang meluncurkan strategi pelarian terakhirnya tanpa ragu-ragu. Tubuh gelapnya tiba-tiba meledak dan berubah menjadi energi tak berujung, tenggelam ke dalam kehampaan. Pada saat yang sama, jiwanya terhubung dengan formasi koneksi kehampaan yang jauh dan tidak diketahui, dan mulai menurun dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka. Mata Xia Chen dipenuhi dengan kilauan yang tak ada habisnya, dan dia memainkan kartu truf terakhirnya tanpa berpikir. Keadaan kacau. Dalam keadaan kacau, langit dan bumi menjadi satu. Xia Chen segera merasa bahwa ia terintegrasi ke dalam peta bintang, alam semesta, dan bagian dari dunia yang luas ini. Dalam keadaan kacau, dia dengan jelas melihat cara kerja hukum kompleks yang tak terhitung jumlahnya di tiga bidang hukum, dan melihat perubahan hukum matahari, bulan, dan bintang. Saya melihat reinkarnasi tanpa akhir dan berbagai bentuk kehidupan. Yang paling penting adalah dia melihat jiwa juru bicara Kaisar Hades telah bersendewa dengan formasi penerimaan di gua tak berbatas yang jauh, dan akan dipindahkan kembali dalam bentuk pengorbanan darah kosong. Jadi Xia Chen mengulurkan tangannya, dan Dewa Surgawi ketajaman berubah menjadi pedang panjang yang sangat tajam, dan menebasnya dengan keras, memutus hubungan antara Chen Guang dan formasi utama, dan kemudian hukum fusi berubah menjadi tentakel tajam yang tak terhitung jumlahnya, menembus semangat musuh yang paling kuat ini. Mata Chen Guang tiba-tiba menjadi sangat putus asa. Xia Chen benar-benar dapat memutuskan hubungan antara dia dan formasi koneksi Void Hollow Mansion. Ini adalah sesuatu yang benar-benar di luar mimpi terliarnya. Bagaimana dia melakukannya Chen Guang memikirkan pertanyaan ini dengan linglung, dan kesadarannya dengan cepat menjadi kabur. Dia masih ingin berjuang secara naluriah, tetapi dalam fusi, semua metode gagal. Perjuangannya hanya sedikit gemetar beberapa kali, lalu dia berhenti bergerak. Betapa menyenangkannya hidup, apa gunanya mati saat ketika kesadaran akhirnya menghilang. Chen Guang tiba-tiba tidak lagi membencinya, tetapi merasakan kelegaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wajahnya menjadi tenang dan dia tersenyum tanpa sadar. Setelah beberapa saat, juru bicara Kaisar Hades akhirnya melebur ke dunia. Kemudian jiwanya ditata ulang di sekitar Xia Chen, tetapi ia telah menjadi boneka. Akhirnya berakhir gumam Xia Chen pada dirinya sendiri. Setelah terbebas dari keadaan kacau, saya langsung merasa lelah secara mental dan fisik serta sangat lelah. Dari awal hingga akhir, pertarungan ini merupakan pertarungan terpanjang yang pernah dia alami. Ini juga merupakan pertarungan dengan kemenangan terbesar dan paling berbahaya. Untungnya, hasilnya bagus. Termasuk juru bicara Kaisar Hades, lebih dari 20 penguasa Hades menjadi bonekanya, dan kekuatan mereka meningkat pesat. Kecuali tiga Kaisar mengambil tindakan secara pribadi, tidak akan ada lagi kekuatan atau organisasi di tiga alam yang dapat bersaing dengannya. Meskipun ancaman Kaisar Hades masih merupakan tekanan, tiga Kaisar adalah kesadaran yang berasal dari hukum tiga alam. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka harus mematuhi aturan mereka sendiri dan tidak sepenuhnya bebas dari kesadaran ketika Dewa menghabisi dan menipu Kaisar Hades. Meskipun dia tahu bahwa dia curang, Kaisar Hades tetap harus mematuhi aturan dan harus menghalangi kehendak Kaisar abadi untuknya. Ini berarti bahwa bahkan ketika menghadapi tiga Kaisar tertinggi, dia masih memiliki celah untuk dimanfaatkan. Selama dia cukup kuat di tiga alam, tiga Kaisar harus menggunakan musuh, dan bahkan mungkin tidak berdaya. Setelah mendapatkan ingatan Chen Guang, Xia Chen secara kasar memahami aturan perilaku tiga Kaisar. Tiga Kaisar tidak muncul di tiga alam, bukan karena mereka tidak ingin muncul, tetapi karena mereka tidak bisa muncul. Ini seperti Xia Chen sendiri yang tidak bisa memasuki dunia biksu. Begitu dia masuk, itu akan langsung membawa kehancuran. Itu sebabnya tiga Kaisar membutuhkan juru bicara, bukan karena mereka membutuhkan juru bicara untuk menunjukkan kejayaannya, tetapi karena kebudewa nyata. Bagi tiga Kaisar, tidak ada konsep kehormatan atau supremasi, karena ketika mereka muncul, mereka sudah menjadi yang tertinggi. Namun selama masih ada kesadaran, tentu akan ada konflik dengan aturan. Karena kesadaran itu bebas, tapi aturan tidak. Bisa dibayangkan betapa menyakitkannya bagi makhluk dengan kesadaran bebas tetapi harus bertindak sesuai aturannya sendiri. Oleh karena itu, tiga Kaisar bukanlah Kaisar surga yang mengeluarkan perintah dari atas. Mereka sendiri adalah sangkar kesadaran, mencari kebebasan besar, keabadian besar, dan kebebasan besar dari semua pembebasan. Dan inilah asal mula yang maha tinggi. Itu sebabnya Yusye mengatakan bahwa yang maha tinggi tidak ada, karena hakikat yang maha tinggi adalah keadaan yang dikejar dengan susah payah oleh ketiga Kaisar tetapi tidak pernah dapat diperoleh. Tentu saja, ini adalah rahasia yang berhubungan dengan tiga Kaisar. Hanya juru bicaranya yang akan memahaminya jika dia sudah lama berhubungan dengannya, tapi dia tidak akan pernah menceritakannya. Kecuali mereka tidak mau menjadi juru bicara. Namun, setelah mengubah Chen Guang menjadi boneka, Xia Chen dengan mudah mendapatkan rahasia terbesar dari tiga alam. Ini akan sangat membantunya dalam melawan tiga Kaisar. Jika dia ingin mengalahkan lawannya, dia harus memahami lawannya terlebih dahulu. Saya selalu berpikir bahwa tiga Kaisar adalah keabadian. Saya tidak menyangka bahwa mereka juga menempuh jalan yang maha tinggi, Dewa Surgawi bukanlah akhir, dan tiga Kaisar bukanlah akhir. Yang tertinggi jika memang ada keadaan seperti itu, maka itu mungkin bukan akhir. Tiga Kaisar adalah yang paling menjanjikan untuk mencapai status tertinggi, tetapi kekuatan mereka berasal dari hukum yang secara alami berasal dari tiga alam. Jika mereka menyerah, mereka akan kehilangan kekuatan mereka. Tetapi jika mereka tidak menyerah, mereka hanya bisa bertindak sesuai dengan aturan tiga alam yang diturunkan darinya. Ini sungguh sebuah kontradiksi. Mereka mengira guru dan saya adalah bidat, dan tentu saja mereka mengira kekuatan saya berada di luar kendali mereka. Artinya, setidaknya sesuai aturan, mereka tidak dapat menggunakan kekuatan luar biasa untuk menghapus saya, atau dengan kata lain. Jika Anda ingin menghapus aku, kamu harus membayarnya. Harganya sangat besar. Kekuatan yang tidak dapat dikendalikan adalah bitah. Sepertinya aku memang kanker di tubuh tiga Kaisar. Tidak peduli apakah itu kanker atau ajaran sesat, itu tidak dapat menghentikan saya untuk menjadi semakin kuat. Guru Yusie, jika Anda lebih tahu, Anda seharusnya dapat beristirahat dengan tenang. Murid Anda, saya telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan juru bicara Kaisar Hades menjadi lebih kuat. Saya telah berubah menjadi boneka. Saya rasa saya memenuhi syarat untuk mencari keadilan bagi Anda. Xia Chen memegang perintah Raja Dunia Bawah yang ternoda di tangannya dan menyingkirkan Menara Indah Sembilan Putaran, tujuh bintang suar, klon utama, dan semua boneka Raja Dunia Bawah. Berbalik dan menghilang ke dalam kehampaan abu-abu yang tak berujung. Beberapa hari kemudian, dia berdiri di sebuah gua besar. Persembahkan Menara Indah Sembilan Putaran. Dalam hitungan detik, seluruh kekayaan gua yang telah disimpan jutaan tahun itu di jarah seluruhnya. Ini adalah gua boneka Mingjun yang dia taklukkan. Karena dia telah memperoleh ingatan tentang boneka tersebut, dia tentu ingin merampas kekayaannya. Beberapa hari kemudian, Xia Chen datang ke gua lain milik penguasa dunia bawah boneka dan sekali lagi mendapatkan panen besar. Ini dan itu, Xia Chen bekerja tanpa henti, dan butuh beberapa bulan untuk merampas semua kekayaan milik boneka Minglord. Kekayaan ini begitu kaya sehingga bahkan ruang tak terbatas dari Menara Indah Sembilan Putaran hampir meledak. Tentu saja kekayaan Hades sangatlah berharga. Tapi kekayaan yang paling berharga dan melimpah secara alami adalah milik Chen Guang, juru bicara kaisar dunia bawah. Bahkan dengan mata Xia Chen, setelah melihatnya, dia hanya bisa mengacungkan jempol dan memuji orang kaya itu. Meskipun kekuatan tempurnya lebih kuat dari kebanyakan penguasa surgawi, dalam hal latar belakangnya, dia tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang tua yang telah mengumpulkan pengalaman jutaan tahun. Awalnya aku merasa kekosonganku cukup bagus, tapi dibandingkan dengan kekayaan yang kudapat, aku langsung merasa tidak ada apa-apanya. Terlebih lagi, Voight Hall Mansion dan formasi penghubung Chen Guang memberinya banyak inspirasi. Mungkin dia bisa sepenuhnya mengubah Voight Hall Mansion miliknya, sepenuhnya keluar dari dunia peri, tetapi dengan saluran unik untuk datang dan pergi dengan bebas. Selama Anda meninggalkan dunia peri, kehendak tiga kaisar tidak akan bisa datang, dan keamanan terbesar akan terjamin. Meskipun beberapa bulan telah berlalu, Xia Chen diam-diam menghabisi juru bicara kaisar Hades dan sekelompok besar penguasa Hades, mengubah semua orang menjadi boneka. Bahkan Hades lain di dunia bawah tidak tahu apa-apa tentang ini. Tidak semua Hades berpartisipasi dalam tim yang mengepung dan menekan liluo. Tentu saja, kematian juru bicara kaisar Hades jelas merupakan berita besar, tapi sampai kaisar Hades menemukan juru bicara baru, dunia bawah akan tetap sangat damai. Xia Chen dibagi menjadi tiga darmak siang, satu darmak siang bertanggung jawab membawa kekayaan yang dijarah kembali ke kampung halamannya. Dua tanda dharma lainnya menanyakan tentang tren di dunia peri dan dunia bawah. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia merobek ruang dan langsung menuju dunia iblis. Langkahnya tidak cepat, karena dia harus mencerna dan memahami akumulasi yang ditimbulkan oleh perang ini di tengah perjalanan. Meskipun dia menang pada akhirnya, banyak masalah yang terungkap selama pertempuran, dan ini harus diperbaiki satu per satu, sehingga setelah memasuki dunia iblis, dia dapat memberikan kerusakan parah pada musuh dengan biaya yang lebih kecil. Dunia iblis, rumah kosong dan kosong. Chan Feng perlahan berdiri dari kursi setinggi 10 kaki, membelai token Raja Ibl 15 yang selalu ada di tangannya. Meskipun wajahnya dengan cahaya unik tanpa ekspresi, ada sedikit kegelisahan di hatinya. Para bidat akan datang untuk membalas dendam padamu. Kalimat ini seperti bayangan, muncul di hatinya dari waktu ke waktu. Jika hal ini dikatakan oleh Raja Ibl 15 lain, Chan Feng akan mengabaikannya saja, tetapi jika hal ini dikatakan oleh Yang Mulia Raja Ibl 15 sendiri, tentu saja akan memiliki arti yang berbeda. Yang Mulia Kaisar Ibl 15 tidak mengatakan seberapa kuat ajaran sesat itu, atau kapan hal itu akan terjadi. Dia hanya memberikan pengingat sederhana. Tapi Chan Feng tahu betapa pentingnya pengingat Kaisar Iblis. Bagi Kaisar Iblis, dia hampir tidak pernah bernubuat tentang satu hal pun, tetapi ketika dia menyebutkan balas dendam para bidat, dia jarang mengatakannya dua kali. Tak perlu dikatakan lagi, Chan Feng juga tahu bahwa keturunan dari bekas penjara sesat ini memiliki kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan mungkin lebih kuat dari kejahatan penjara saat itu, jadi dia harus berusaha sekuat tenaga untuk bersiap. Untungnya, selama seribu tahun terakhir, dia selalu memiliki peluang, terutama yang diberikan oleh Yang Mulia Kaisar Iblis. Lukanya telah pulih sepenuhnya, kekuatannya telah kembali ke puncaknya, dan dia telah memperoleh lebih banyak harta sihir terbaik. Proses memenangkan Raja Ibl 15 juga sangat lancar. Banyak Raja Ibl 15 yang tergoda ketika mereka mendengar bahwa selama mereka menghabisi para bidat, mereka dapat berbagi tujuh bintang api. Kebanyakan Raja Ibl 15 berada di tahap awal, terjebak di tahap awal selama ribuan tahun, dan tidak dapat bergerak maju. Mampu membagikan Beacon Fire Seven Star Chart berarti mereka kemungkinan besar akan mengambil langkah penting, yang tidak dapat ditolak. Oleh karena itu, dalam seribu tahun terakhir, Chan Feng memiliki hampir seratus Raja Ibl 15 yang bertugas di bawah komandonya, dan kekuatannya meroket belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, dia telah tinggal jauh di dalam Voight Hall Mansion, mengatur beberapa formasi yang sangat kuat, dan menyiapkan beberapa kartu truf, yang dapat dikatakan sebagai pertahanan rumahnya yang tidak dapat ditembus. Kini Chan Feng tidak lagi mengkhawatirkan apakah keturunan UC akan datang untuk membalas dendam, melainkan khawatir kapan pihak lain akan datang untuk membalas dendam. Seribu tahun telah berlalu, dan jika kita menunda lebih lama lagi, saya khawatir Raja Ibl 15 akan menjadi tidak sabar, dan bagaimana ini akan berakhir akan menjadi sebuah pertanyaan. Lagipula, inisiatifnya bukan pada dia. Jika pihak lain tidak datang untuk membalas dendam, Anda tidak bisa memaksa orang lain untuk mengatakan bahwa Anda datang untuk membalas dendam. Tuan Ken Feng, Ziyan ingin bertemu denganmu. Tiba-tiba, suara wanita yang lembut terdengar. Oh, bisakah Feng bangkit, melambaikan tangannya untuk menghapus larangan ajaib, dan berkata, Masuk. Ziyan juga seorang Raja Iblis. Karena kemampuannya terutama terfokus pada tembus pandang audio dan visual, dia adalah kandidat yang paling cocok untuk menjadi pengintai. Dia berspesialisasi dalam mencari tahu berita tentang keturunan kejahatan penjara untuk Ken Feng. Sekarang dia sangat ingin bertemu dengannya, dan dia mungkin telah menemukan sesuatu. Dengan kilatan cahaya ajaib, sosok ungu anggun muncul diam-diam di Aula Chan Feng. Dia adalah wanita yang menawan dan cantik, terutama sepasang matanya seperti air musim gugur, bersinar dengan cahaya ajaib. Sepertinya Anda bisa melihat masa lalu dan masa depan, yang membuat jantung berdebar-debar. Tuan Chan Feng, kami menemukan jejak tersangka Afengers. Ziyan melaporkan secara langsung tanpa berbicara omong kosong. Afenger adalah sebutan untuk keturunan Prison Evil. Meski lawannya kemungkinan besar adalah Chen Xia yang dikabarkan telah menghabisi Ye Fatian di dunia peri, namun dunia Ibel 15 masih terbiasa memanggilnya Afenger. Di mana itu, bisakah Feng terkejut dan bertanya dengan suara yang dalam? Ziyan mengulurkan jari rampingnya dan mengeluarkannya sedikit. Cahaya di atas Aula berkedip sedikit, dan tirai tipis langsung muncul. Di tirai tipis, seorang pemuda berpenampilan biasa sedang berjalan dengan santai di tanah dunia Iblis. Setiap langkah yang diambilnya terasa santai dan datar, seolah terukur. Saat Anda melihatnya berjalan, Anda merasakan rasa keabadian. Tampaknya meski bertahun-tahun berlalu, pemuda ini tidak akan terkikis. Dan selain bumi, latar belakang di depan dan di belakang anak laki-laki itu bersifat abstrak. Ini seperti kehampaan badai yang tidak teratur, dan Anda tidak tahu di mana letaknya. Tapi baik Ken Feng maupun Ziyan tidak menunjukkan keterkejutan. Mereka tahu bahwa latar belakangnya kabur karena anak itu terlalu cepat. Pihak lain tampaknya sedang berjalan-jalan di halaman, tetapi kenyataannya, dengan setiap langkah, tanah menyusut menjadi satu inci, dan ribuan gunung dan sungai tertutup. Ini adalah kekuatan magis yang luar biasa dari ruang yang terkondensasi. Bagaimana cara membuktikan bahwa dia adalah seorang Afenger? Bisakah Feng menatap pemuda itu dengan saksama? Bertanya dengan suara yang dalam. Bukankah Anda memiliki perjanjian dengan Tuan Yesen, juru bicara kaisar abadi? Dalam 3000 tahun, Raja Ibel XV tidak akan memasuki alam abadi, dan Dewa Surgawi tidak akan memasuki alam Ibel XV untuk saat ini. Pelanggar akan menanggung akibatnya. Orang ini, sebagai Dewa Surgawi, berani memasuki alam iblis. Dan arah dia juga datang untukmu, dia jelas adalah pembalas dendam, kata Ziyan. Alasan ini agak tidak masuk akal. Yesen dan saya hanya memiliki kesepakatan lisan. Kita tidak bisa memaksa Raja Surgawi dan Raja Ibel XV lainnya untuk memerintahkan mereka. Saya tidak punya hak untuk mengganggu tindakan mereka, dan saya tidak bisa ikut campur. Chan Feng terdiam beberapa saat dan berkata dan komunikasi antara aku dan Yesen hanya untuk memastikan apakah pembalas dendam adalah keturunan penjara jahat dan pembasmiye fatian. Tuan Chan Feng, percayalah, saya bisa merasakan aura Tuan Surgawi muda ini. Setidaknya sepengetahuan saya, tidak ada Dewa Surgawi yang serupa atau akrab dengannya, selama jutaan tahun dan tidak pernah dilahirkan kembali. Tapi saya meminta Raja Ibel XV tua lainnya untuk melihatnya, dan mereka juga tidak mengenalinya, kata Ziyan dengan tenang. Dan yang paling penting adalah, dia menambahkan, keadaan orang ini tidak mungkin diprediksi. Tampaknya berada di antara tahap awal dan tengah, tetapi tidak dapat dilihat secara menyeluruh. Ini memberikan perasaan yang sangat mengancam dan aneh kepada orang-orang. Ini adalah keraguan terbesarku. Saat dia berbicara, dia menjentikan jarinya lagi, dan latar belakang tirai cahaya mulai membesar dengan cepat, dan bumi meluas ke depan dan jauh tanpa batas. Namun yang aneh adalah Tianjun muda tidak menjadi lebih kecil sama sekali. Tampaknya seiring dengan bertambahnya latar belakangnya, ia juga mulai bertambah besar, selalu mempertahankan proporsi perubahan yang sama seperti layar cahaya. Saat ini, bagian atas kepalanya tidak jauh dari bulan keperakan di langit ungu tua. Itu benar-benar bulan di atas kepalanya dan bintang di bahunya. Mata Chanfeng tidak bisa membantu tetapi menyusut sedikit, dan setelah beberapa saat dia berkata tunjukkan ini pada Yesen, dan periksa apakah ada raja seperti itu di surga. Jika tidak, Anda dapat yakin bahwa itu adalah pembalas. Ya, Lord Chanfeng. Ziyan tersenyum tipis, sekarang kami telah menemukan Afengers, mohon jangan lupakan janjimu. Kami berhak berbagi tujuh bintang beken. Aku akan memberimu seribu tahun. Jika kamu bisa menerobos, kamu akan menerobos. Jika tidak bisa, jangan pikirkan itu. Kenfeng berkata dengan tenang. Ziyan tersenyum bergerak, dan sosoknya perlahan menghilang. Apa yang seharusnya terjadi pada akhirnya akan datang. Kenfeng tampak santai dan bergumam pada dirinya sendiri. Beberapa jam kemudian, sosok anggun itu muncul lagi di aula. Tuan Chanfeng, kata Ziyan, saya telah menghadapi alam abadi. Sebelumnya, tidak ada yang mengenal Tuan Surgawi ini, dan yang paling penting adalah keluarga Ye mengenalinya secara sekilas. Dialah yang menghabisi Yefa. Chen Xia, pembasmi surga, adalah orang yang benar-benar selamat dari bencana legendaris surga. Ketika kesengsaraan Dewa Surgawi terjadi, saya pikir itu adalah Yefatian. Bisakah Feng tidak berbicara beberapa saat, lalu dia sepertinya teringat sesuatu dan berkata pada dirinya sendiri, sepertinya pembalasnya adalah Chen Xia, pembasmi yang menghabisi Yefatian, keturunan yang selamat dari malapetaka Tianjun Hehe, penjara Sia, penglihatanmu sangat bagus. Tuan Chanfeng, sekarang kita telah menemukan targetnya, apa yang harus kita lakukan? Apakah ini perlu dikatakan? Bisakah Feng menunjukkan ekspresi tegas? Tentu saja aku akan memikatmu ke dalam Gucci sesuai rencana dan menghabisinya dengan seluruh kekuatanku. Kalau begitu aku akan memberikan perintahnya sekarang dan membiarkan semua Raja Ibel 15 bersiap, kata Xi Yan dengan sederhana dan rapi. Oke, Ken Feng mengangguk, biarkan semua orang memperhatikan. Kamu tidak boleh meremehkan Afengers. Karena dia adalah penguasa surga dan berani membalas dendam padaku sendirian, dia pasti memiliki keterampilan atau kartu truf yang luar biasa, dan kita hanya punya satu kesempatan untuk menghabisinya. Jika aku membiarkan Afengers melarikan diri, masalahku tidak akan ada habisnya, dan kamu bahkan tidak perlu berpikir untuk mendapatkan tujuh bintang beken. Saat dia mengucapkan kalimat terakhir, nadanya menjadi sangat kasar. Iya, Tuan Chan Feng, saya akan menyampaikan kata-kata Anda kepada Raja Ibel 15 lainnya. Xi Yan tidak berkata apa-apa lagi, mengangguk setuju, dan kemudian menghilang. Chan Feng duduk kembali di singgah sana, menyandarkan kepala pada siku, dan merenungkan setiap detail rencananya. Dia telah mempersiapkan aksi melawan Afengers selama ribuan tahun, dan setiap detailnya sempurna. Mungkin, aku harus berkomunikasi dengan Ye Sen dan Chen Guang lagi untuk membuat persiapan. Koma, Xia Chen melangkah melewati kehampaan, menunggangi angin dan ombak. Waktu dan ruang benar-benar menjadi konsep di matanya. Setelah menjadi Raja Surgawi, hukum inkorporeal menjadi jembatan antara ruang dan waktu. Xia Chen bahkan dapat merasakan bahwa jika dia dapat mengambil transformasi selangkah lebih maju, maka dia mungkin dapat melangkah ke masa lalu dan masa depan serta mencapai legenda dalam periode waktu yang berbeda. Namun langkah ini juga merupakan wilayah yang tidak diketahui oleh Tian Jun yang berkuasa, dan hal yang tidak diketahui pada umumnya berarti bahaya, sehingga hanya sedikit Tian Jun yang berani menginjakan kaki di dalamnya. Meskipun Xia Chen berani, dia tidak gegabuh. Tentu saja, dia tidak akan mengambil risiko sebelum dia cukup memahami ruang dan waktu. Terlebih lagi, dia masih memiliki urusan balas dendam yang belum selesai. Warisan yang diberikan kepada Xia Chen oleh Penatua Yuksi sudah berisi semua informasi tentang Ken Feng, dan dari ingatan Chen Guang, Xia Chen belajar lebih banyak. Oleh karena itu, meskipun Xia Chen belum bertemu Ken Feng, Xia Chen sudah sangat akrab dengan musuh yang menghabisi tuannya. Bahkan Xia Chen, rumah Void Ken Feng, tahu di mana itu, tetapi yang tidak dia ketahui adalah Ken Feng tahu bahwa dia akan datang untuk membalas dendam seribu tahun yang lalu dan telah mempersiapkannya selama ribuan tahun. Tentu saja, meskipun mengetahui bahwa Xia Chen tidak akan peduli, dengan kekuatan yang dia miliki sekarang, dia dapat sepenuhnya mengabaikan konspirasi apapun dan langsung menggunakan kekuatan untuk mengalahkan kepintaran. Jika aku hanya ingin menghabisimu, kamu tidak bisa lari. Meremehkan dunia dan jadilah tak terkalahkan. Oleh karena itu, meskipun dia berada di dunia iblis, Xia Chen tidak menyembunyikan jejaknya. Rumah kosong Can Feng tidak dekat, dan bahkan Xia Chen membutuhkan waktu tujuh hari untuk mencapai koordinatnya. Ini adalah gurun perak tak berujung, bersinar dengan cahaya seperti mimpi di bawah langit ungu. Sepertinya setiap butir pasir seperti mutiara, bersinar dengan kilau yang menarik. Xia Chen mengepalkan tangannya dan meninju. Angin dan awan berubah warna, dan kekuatan dahsyat mengubah gurun perak menjadi asap terkecil dalam sekejap, lalu tersapu badai, membentuk kolom asap perak. Dalam sekejap, gurun yang luas menghilang, hanya menyisakan daratan yang gelap dan kering. Namun kekuatan tinju itu tidak hilang. Sebaliknya, ia berubah menjadi gunting yang tak terlihat dan merobek ruang itu. Ruangan itu seperti koran ungu utuh, dengan lubang besar terkoyak. Lubang itu menjadi semakin besar, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi portal besar yang tinggi dan lebarnya 10 kaki. Di luar pintu, ada badai luar angkasa yang ganas. Saat Anda melihat pintu terbuka, Anda akan seperti hiu yang mencium bau darah di laut dalam, bergegas mendekat. Tapi Xia Chen hanya mengambil langkah kecil dan berdiri di depan portal luar angkasa. Badai luar angkasa yang mengamuk menemui dinding yang tak terlihat. Tidak peduli seberapa kerasnya menderu, ia tidak dapat menembus dunia iblis. Kolom asap perak yang digulung oleh badai jatuh dengan rapi, bertumpu di depan kaki Xia Chen dan memanjang kekejauhan, membentuk jalan kosong perak yang unik. Api merah tiba-tiba menyala di tepi bingkai portal, dan dalam sekejap mata, portal luar angkasa berubah menjadi pintu api. Namun, ruang tersebut tidak runtuh atau menjadi lebih kuat karena hal ini, tetapi secara bertahap menjadi stabil. Baik dunia iblis 15 maupun badai kehampaan terpecah oleh api merah yang semakin kuat. Xia Chen melangkah maju, menginjak jalan kosong yang dipenuhi asap dan debu perak. Di ujung jalan perak terdapat istana megah, memancarkan suasana kuno, perubahan-perubahan, dan keagungan. Tentu sudah tidak pantas lagi disebut istana, karena ini adalah kompleks istana, layaknya kota. Di atas setiap istana berdiri seekor binatang ajaib yang sangat besar, baik seperti singa, harimau, atau naga, dengan bentuk yang aneh dan keagungan yang ganas dan kuat. Monster-monster ini tampak seperti patung, tetapi ketika Xia Chen mendekat, mereka menoleh dengan aneh, dan mata mereka dengan ukuran berbeda menunjukkan cahaya yang ganas, kejam, dan dingin. Kompleks istana mulai bersinar, seolah dialiri listrik, bersinar dengan cahaya perak yang menyilaukan di kehampaan, dan menjadi semakin kuat, dan akhirnya seperti bermandikan tirai cahaya yang megah. Sosok besar setinggi 10 kaki perlahan muncul di depan kompleks istana. Wajahnya bersinar dengan kilau yang sama seperti di belakangnya, dan matanya cerah saat dia melihat pemuda tanpa ekspresi Xia Chen yang sedang berjalan perlahan. Afenger, selamat datang di guaku, aku sudah lama menunggumu. Ken Feng berkata dengan sopan. Xia Chen menghentikan langkahnya, dengan ekspresi tak terduga di wajahnya pembalas dendam. Apakah ini nama baru yang Anda berikan kepada saya? Agak salah, tapi Tuan Ken Feng, nama asli saya adalah Xia Chen, dan saya masih berharap Anda bisa ingat itu. Nama ini, Xia Chen. Bisakah ekspresi Feng bergerak sedikit? Jadi Chen Xia adalah nama samaranmu. Kaulah yang menghabisi Yefatian dan selamat dari kesengsaraan dewa surgawi yang legendaris, meskipun aku sudah menebaknya. Bagian kuncinya, tapi aku masih tetap di sana, tertarik dengan proses bagaimana Anda melakukannya. Sederhana sekali, Tuanku, Yu Xie, mengorbankan Raja Naga Ibel 15 dan Mahora, menggunakan kekuatan hidup mereka untuk menerobos penghalang antara dua alam, dan langsung memasuki gua Yefatian. Lalu aku menghabisi Yefatian, itu saja. Xia Chen tidak menyembunyikan apapun. Kamu sangat berani. Kamu telah menyinggung juru bicara Kaisar Ibel 15 dan juru bicara Kaisar Abadi pada saat yang sama. Bahkan orang kuat di tahap akhir Tianjun tidak akan berani melakukan ini. Ken Feng memandangnya dan berkata, Xia Chen tertawa satu hal yang mungkin belum kamu ketahui adalah bukan hanya kalian berdua yang aku tersinggung tapi tidak perlu memberitahumu ini. Ken Feng, kamu menghabisi tuanku, aku akan membalaskan dendamnya, itu wajar. Setelah berbicara omong kosong dalam waktu lama, dia merasa sangat tidak sabar dan mengangkat tangannya. Tepian yang membelah langit telah berubah menjadi cahaya yang sangat terang di tangannya. Ada satu pertanyaan terakhir, bisakah Feng tidak memperhatikan? Tetapi berkata satu per satu, apakah tujuh bintang suar Yusie ada di tubuhmu? Bagaimana menurutmu? Xia Chen tersenyum sinis, dengan hal sesat seperti itu, apakah kamu tidak takut dengan keputusan Raja Ibel 15 untuk menurunkanmu dari juru bicara menjadi Raja Ibel 15 biasa? Aku hanya ingin tahu apakah itu ada di tanganmu. Bisakah Feng tidak menjawab, tapi mengerutkan kening dan bertanya lagi. Tapi Xia Chen tidak lagi berencana menjawabnya. tepian yang membelah langit berubah menjadi seekor naga. Langsung menuju Can Feng dan potong. Warna Chan Feng tidak berubah, tapi wajahnya masih menjadi serius. Energi Ibel 15 hitam langsung berkumpul di tangannya, membentuk pisau Ibel 15 besar, yang menebas seketika dan bergabung dengan ujung yang membelah langit. Zheng terdengar suara benturan emas dan besi. Tapi itu bukanlah suara, melainkan suara. Awalnya tidak nyaring, tapi lama-kelamaan menjadi semakin nyaring. Dalam sekejap mata, rasanya seperti tsunami. Void storm sepertinya telah menghadapi kekuatan amukan yang lebih menakutkan dan buruk, dan langsung terlempar jauh. Turbulensi yang tak terhitung jumlahnya terkoyak oleh kekuatan tak terlihat, dan melayang jauh seperti selembar kertas. Kelompok istana Chan Feng bergetar sedikit, dan kemudian melepaskan cahaya perak yang lebih menyilaukan. Awalnya adalah sebuah gua yang bermandikan air ringan, dan langsung tampak seperti terbakar, dan itu benar-benar memasuki kondisi pertahanan magis terkuat. Riak-riak besar terus muncul di dinding makam, yang berwarna perak seperti air. Setiap riak seperti meteor yang jatuh, menusuknya dengan kekuatan tidak menyesal bahkan setelah sembilan kematian. Mata patung monster di atas istana telah berubah dari dingin menjadi ketakutan, gemetar, dan banyak monster bahkan mulai mengalami retakan halus. Hanya satu pukulan saja yang mempunyai dampak yang sangat besar. Tangan Can Feng sedikit gemetar, dan tubuhnya setinggi 10 kaki pada awalnya stabil seperti batu lonceng, tetapi pada saat ini dia tidak bisa menahan gemetar. Meskipun dia merasa bahwa dia sangat mementingkan kekuatan Xia Chen, Can Feng sekarang menyadari bahwa dia tidak terlalu mementingkan hal itu. Karena dia melihat bahwa orang yang bertarung melawan pedang ajaib bukanlah ujung yang tajam, melainkan seorang pria berbaju putih, ujung tajam dari surga. Di bawah kekuatan serangan ketajaman Tianjun yang tak tertandingi, pecahan pedang ajaib yang terbuat dari energi Ibel 15 murni hancur, dan ketajamannya seperti sinar cahaya pertama dalam kehidupan abadi alam semesta, tanpa ampun menebas lehernya. Menerobos tubuh fisik, menembus jiwa, menembus kehampaan, menembus waktu, menembus hukum, menembus langit dan bumi. Cara penguasa langit tajam adalah bergerak maju dengan cara yang tak terhentikan, menembus segalanya dan mencapai titik vital terdalam, bahkan membuat jurubicara Kaisar Ibel 15 yang kuat pun merasa seolah-olah dia tidak bisa bernapas. Anda tidak bisa mundur. Jika Anda mundur, Anda akan terus mundur sampai tidak ada cara untuk mundur. Jika Anda tidak bisa mundur, Anda hanya bisa memblokir api penyucian darah Iblis. Ken Feng menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk cairan Ibel 15 berwarna merah darah, lautan berwarna, langsung menenggelamkan tepian yang menakutkan. Di lautan darah, pemandangan yang mengejutkan dan megah muncul. Sesosok makhluk besar berdiri di tengah lautan, bertubuh manusia, namun di lehernya terdapat delapan kepala raksasa yang ganas dan menakutkan. Ada enam pasang sayap di punggungnya, terbagi dalam tiga warna hitam, putih dan abu-abu. Sayap hitam itu terus mengepakkan angin yang sangat dingin, yang cukup untuk membekukan jiwa dan mengubahnya menjadi bunga es yang pecah. Sayap putihnya membawa api seputih salju, yang tampak seperti api suci murni yang dapat menyucikan segalanya. Setiap kali sayap abu-abu mengepak, ia membawa petir, guntur, tsunami, kegelapan, wabah penyakit, dan bencana besar lainnya. Di sekeliling makhluk ini terdapat banyak sekali makhluk hantu dan seram. Mereka seperti hantu tapi bukan hantu, seperti hantu tapi bukan hantu. Masing-masing memiliki kekuatan magis yang sangat besar, namun mereka terus-menerus dihancurkan oleh bencana yang disebabkan oleh delapan makhluk raksasa tersebut dan ditata ulang. Tuan api penyucian, mata siacen menyusut, dan sebelum dia bisa bereaksi, dia tiba-tiba menemukan dirinya berada di tengah lautan darah api penyucian. Makhluk hantu yang tampak seperti lalat dan nyamuk itu, jika dilihat dari dekat, sebenarnya tingginya beberapa kaki, mengeluarkan tawa aneh dan bergegas menuju siacen. Namun, raja ketajaman itu seperti siluet seputih salju yang aneh, berdiri di lautan api penyucian darah dotibel 15 dan hantu yang tak terhitung jumlahnya akan secara otomatis berubah menjadi berkeping-keping tanpa menunggu mereka mendekat. Bisakah Feng terbang? lalu perlahan mendarat di atas kepala penguasa api penyucian dan duduk. Di belakangnya, ada latar belakang kehancuran dengan es, panas, kilat, dan guntur yang tak terbatas, yang terlihat sangat aneh. Ini bukankah ilusi? Sudahkah kamu memindahkan dunia api penyucian? Mata siacen dipenuhi dengan nyala api berwarna merah darah, dan pupil matanya yang sempurna terbuka secara ekstrim, membakar api penglihatannya yang serba bisa menatap segala sesuatu yang perlu dilihatnya. Penguasa api penyucian tidak palsu, begitu pula lautan darah. Ia bahkan menenggelamkan sebagian besar kekosongan, samar-samar membentuk bidang lautan darah. Tentu saja ini bukan ilusi, tapi penguasa api penyucian yang sebenarnya, sang pembalas dendam. Ken Feng duduk di atas binatang raksasa itu dan berkata dengan tenang, tanpa diduga, saya akan memiliki penguasa api penyucian dengan kekuatan puncak akhir-akhir ini. Tianjun sebagai pembantuku, apakah kamu ingin tahu bagaimana aku melakukannya? Itu tidak perlu. Xia Chen menggelengkan kepalanya, aku akan menghabisi sebanyak mungkin pembantu yang kamu bawa. Dia membuat kesalahan dengan tangannya, dan Dewa Langit Api Karma, Dewa Surgawi terlarang hati asal, Dewa Surgawi pengurai segala sesuatu, dan Dewa Surgawi mantra enam karakter semuanya muncul bersamaan, dan Dewa Surgawi ketajaman langsung berubah menjadi formasi magis lima elemen Dewa Surgawi, yang terkondensasi menjadi formasi di dada, membentuk tanda lima elemen mengkilap. Lima Raja Supernatural, lima elemen kesempurnaan yang luar biasa. Ken Feng berkata dengan tegas, matanya langsung menjadi tajam. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Xia Chen berani mendatanginya. Dengan gerakan ini saja, kekuatan Xia Chen tidak lebih lemah dari kekuatan Tianjun selanjutnya, dan bahkan mungkin lebih kuat. Kemudian semua ini belum berakhir, mata Chan Feng kabur, dan dia tiba-tiba melihat beberapa sosok identik di belakang Xia Chen. Setiap sosok memiliki aura tak terduga yang sama dengan sosok aslinya. Klon Fa Sedarma, bisakah Feng tiba-tiba kehilangan suaranya lagi. Bukan hal yang aneh jika Tianjun memiliki klon, namun yang aneh adalah terdapat empat klon, dan masing-masing klon memiliki kekuatan yang sama dengan tubuh aslinya. Kekuatan tempur gabungan tersebut sudah jauh lebih kuat daripada prajurit Tianjun tahap akhir biasa. Meskipun klon akan menghabiskan banyak kekuatan tubuh utama, bagi Tianjun, sama sekali tidak ada masalah dalam waktu singkat. Lakukan, Ken Feng tidak lagi ragu-ragu dan mendesak penguasa api penyucian untuk melancarkan serangan. Angin dingin yang tak berujung, api yang dahsyat, dan aura kehancuran menghantam kepala dan wajah Xia Chen, seolah-olah itu adalah akhir dunia. Api penyucian adalah akhir dunia. Lima bentuk dewa perang melonjak dengan ganas, dan dalam sekejap mereka berubah menjadi raksasa yang berdiri tegak. Dengan lima kepala dan sepuluh lengan, mereka masing-masing menggunakan kekuatan magis dari lima elemen dewa surgawi untuk berubah menjadi matahari, bulan, alam semesta, dan memulai pertarungan dengan penguasa api penyucian. Penguasa api penyucian segera merasakan kekuatan lawannya. Kehancurannya selalu menggunakan pesawat sebagai unit penyerang. Tidak ada eksistensi yang bisa menghentikannya. Matahari, bulan dan bintang hanyalah mainan yang bisa dengan mudah dihancurkan di hadapan penguasa api penyucian. Hanya ketika Anda bertemu dengan penguasa api penyucian lainnya Anda dapat bertemu lawan Anda, jadi hanya ada satu penguasa api penyucian di setiap dunia api penyucian. Tapi hari ini, penguasa api penyucian menghadapi rintangan yang kuat. Es dan apinya terus-menerus ditelan oleh cara magis lawan yang aneh. Evolusi yang aneh dan terus berubah bahkan memberinya perasaan yang tidak pernah berakhir. Bencana yang dipicu oleh sayap abu-abu terus-menerus dihancurkan oleh lima dewa perang. Lima sosok besar terus berputar, masing-masing sosok begitu kuat, dan setiap pukulan seakan jatuh dari langit. Kekuatan hari kiamat dan dharma menggerahkan dan berubah menjadi ledakan yang menyapu segalanya, menimbulkan gelombang besar di lautan luas darah api penyucian. Segala jenis makhluk api penyucian melolong dengan menyedihkan, robos satu demi satu, dan berubah menjadi darah. Lima perdana menteri dharma menyerbu dan menerobos bencana dan badai yang dahsyat. Tinju mereka yang tidak bisa dihancurkan menghantam dada penguasa api penyucian. Dengan setiap pukulan, jutaan mil cahaya yang menyala-nyala meledak. Penguasa api penyucian dipukuli begitu keras hingga tubuhnya berayun dengan keras, dan delapan kepalanya berputar dengan liar, memancarkan emosi negatif yang ekstrim seperti keabadian, keserakahan, kebencian, keputusasaan, dan kehancuran. Emosi negatif ini bahkan langsung berubah menjadi kenyataan, seperti bayi ganas yang tak terhitung jumlahnya, tertawa dan melemparkan diri ke arah lima dewa perang. Selama masih ada emosi, pikiran sadar pasti akan terpengaruh oleh emosi negatif ini, semakin mengikis dunia spiritual, dan kemudian runtuh, menjadi bagian dari kekuatan penguasa api penyucian sendiri. Tetapi lima dewa perang sama sekali tidak menyadarinya. Ketika emosi negatif itu mendekat, lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di tubuh Dharma, dan mereka menelan semua bayi yang diubah oleh emosi negatif dalam satu suap. Segera, lima dewa perang sepertinya telah menerima makanan yang sangat besar, dan kekuatan serta aura mereka benar-benar meningkat lagi. Chan Feng tertegun, dan kemudian dia tampak mengerti, dan berkata dengan keras tubuh terkutuk, kamu sebenarnya memiliki tubuh terkutuk, dasar bidat jahat. Sesat, Xia Chen mencibir, tidak, 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 Tuan Chan Feng, ketika aku menghabisimu, kamu akan menjadi bidat. Lima gambar Dharma Dewa perang berguling seperti gurita yang kuat, dengan sepuluh tangan dan kekuatan ilahi lima elemen kesempurnaan agung, menghantam penguasa api penyucian secara bergantian. Serangan itu begitu cepat dan kuat sehingga bahkan penguasa satu alam, yang mengaku mampu menyaingi puncak Tianjun di kemudian hari, mau tidak mau mundur. Saat bertarung melawan Chen Guang, keterampilan Xia Chen saat ini lebih kuat, pemahamannya lebih dalam, kekuatannya lebih besar. Setiap serangan sama pintarnya dengan alam dan lebih kuat dari Tao. Ini tentu saja merupakan pertumbuhan yang diperoleh dari pertempuran di dunia bawah. Selama Anda memiliki sedikit wawasan untuk dipromosikan ke Tianjun, kemajuan Anda akan sangat besar. Penguasa api penyucian meraung dengan marah. Dalam kenangan hidupnya yang tak ada habisnya, bahkan jika dia menghadapi lawan yang paling kuat, rasa malunya tetap tidak akan berkurang dibandingkan sekarang. Ditekan sejak awal pertempuran, lalu lawan selalu menguasai ritme, dari awal mereka mampu bertarung satu sama lain, namun lambat laun mereka dirugikan. Bagaimana penguasa api penyucian bisa mentolerirnya? Provokasimu pasti akan membawa bencana yang serius. Sebagai penguasa api penyucian, aku menyatakan kamu bersalah. Tiba-tiba, kepala penguasa api penyucian yang ganas menoleh ke arah Xia Chen dan berbicara dengan suara rendah dan agung. Hah? Apakah penguasa api penyucian akan mengambil tindakan secepat ini? Bisakah Feng terkejut dan wajahnya menjadi serius? Meskipun dia memiliki kartu truf penguasa api penyucian, namun hubungan dengan penguasa api penyucian sebenarnya adalah sebuah kontrak, seperti halnya panggilan dari dunia biksu. Butuh banyak kerja keras untuk mencapai kerjasama, jadi wajar saja hal itu tidak dapat mengganggu tindakan penguasa api penyucian. Tapi karena penguasa api penyucian bermaksud untuk mengambil tindakan, dia tentu saja tidak boleh ketinggalan. Jadi dia perlahan berdiri dari kepala penguasa api penyucian. Dia mengulurkan tangannya dan meraihnya, dan bulan ungu cerah muncul di atas kepalanya. Bulan yang cerah sebesar batu kilangan. Perlahan jatuh ke tangan Ken Feng. Kemudian secara bertahap berubah menjadi pedang ungu tua. Bila pedang besar ini berwarna ungu tua, dan sepertinya memperlihatkan pola tak berujung dan bayangan aneh, tapi sepertinya juga tidak ada apa-apa. Pedang neraka? Bantu aku menghabisi bidat itu. Bisakah Feng mengangkat pedang ungu itu dan berkata dengan sungguh-sungguh, lalu tiba-tiba mengembalikan tangannya. Dia menusupkan pedang ungu itu ke dalam dadanya. Segera, tubuh iblisnya bergerak-gerak, wajahnya menjadi terdistorsi karena rasa sakit, dan pedang neraka ibel 15 mengeluarkan suara mendesis. Tampaknya menyerap daging dan darahnya. Tapi Chan Feng tidak bergerak, dia hanya menahan rasa sakit dan menatap Xia Chen dengan mata menyala-nyala. Xia Chen sama sekali tidak menyadari hal ini. Dengan kemajuan kuat dari lima dewa perang dan kekuatan ilahi lima elemen, Tianjun, dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan peduli dengan apa yang disebut trik lawan. Penguasa api penyucian masih mundur, tetapi setiap kepala menoleh dan mengeluarkan suara penghakiman yang pelan. Dosa-dosamu sulit untuk dituliskan pada lonceng bambu, dan darahmu sangat kotor sehingga hanya penyucian yang dapat membersihkan jiwamu. Kamu adalah kumpulan kejahatan dan bitah, dan kamu kuat. Hanya api suci dan cahaya pemurnian yang menjadi musuhmu. Jika kamu mati, tidak akan ada lagi dosa dan kesakitan di dunia. Jika kamu hidup, dunia akan penuh dengan kesakitan dan bencana. Haha, Xia Chen tidak bisa menahan tawa setelah mendengar ini, penguasa api penyucian, kamu adalah bintang bencana, tetapi kamu masih berani menilai kesalahan orang lain dan mengatakan bahwa orang lain akan membawa bencana. Menurutmu itu lucu. Saat dia berbicara, lima Dharma Dewa perang melonjak dengan cahaya ilahi yang tak tertandingi, dan memberikan pukulan yang tak tertandingi di dunia. Ledakan, tubuh besar penguasa api penyucian tiba-tiba terbang, dan cahaya tinju yang tak tertandingi membuat lubang besar di dadanya. Tapi di saat yang sama, delapan kepala penguasa api penyucian tiba-tiba meledak bersamaan, berubah menjadi kolom darah yang melesat langsung ke kedalaman kehampaan. Segera, terdengar suara gemuruh yang keras seperti guntur yang menggelinding dari kedalaman kehampaan, dan seberkas cahaya putih susu yang sangat tebal melonjak dalam sekejap. Bahkan sebelum bisa mendekat, badai kehampaan yang mengerikan itu telah ditelan. Memurnikan cahaya ilahi, Xia Chen terkejut, dia tidak menyangka penguasa api penyucian bisa memancarkan cahaya ilahi yang memurnikan. Tampaknya inilah kartu truf sebenarnya dari penguasa api penyucian. Saat ini, Chan Feng juga mengeluarkan pedang ungu dari tubuhnya. Warna ungu yang mengalir pada pedang itu seperti cahaya dan bayangan, dan bahkan lebih aneh dari sebelumnya, memancarkan aura yang sangat kuat. Mati, dia berteriak keras, mengayunkan pedang neraka, dan menebas dengan keras. Cahaya ungu tua mekar dari pedang, membentuk lautan, berkumpul dengan cahaya ilahi yang memurnikan, dan bergegas menuju Xia Chen. Tubuh penguasa api penyucian tanpa kepala berdiri seperti dewa. Dia belum mati, tapi menggunakan cahaya suci yang memurnikan telah menghabiskan kekuatan aslinya. Setidaknya untuk waktu yang lama, kepalanya tidak akan bisa tumbuh kembali. Setelah Chan Feng mengayunkan pedangnya, pedang itu melayang dengan lelah di udara. Pedang penjara Ibel 15 berubah menjadi bulan ungu cerah lagi dan perlahan menghilang. Harga yang dia bayarkan lebih kecil dari harga Master of Refinement, tapi dia juga menghabiskan 90 persen kekuatannya. Jika Xia Chen bisa bertahan dari serangan terkuat dari dua penguasa surgawi tahap akhir, itu tidak terbayangkan. Cahaya ilahi yang memurnikan dan cahaya pedang penjara Ibel 15 menyapu, langsung membanjiri Xia Chen dan kehampaan yang luas. Melihat pemandangan ini, Chan Feng menghela nafas lega. Dia percaya bahwa meskipun juru bicara Kaisar Dunia Bawah dan juru bicara Kaisar Abadi hadir pada saat yang sama, dia pasti akan menderita kerugian besar. Tidak peduli betapa anehnya Xia Chen, apakah dia masih bisa lebih kuat dari juru bicaranya. Tapi begitu pikiran ini terlintas di benaknya, matanya membelalak ngeri. Dalam cahaya ilahi dan cahaya pedang di depan, sesosok tubuh besar berdiri dengan susah payah dalam memurnikan cahaya ilahi dan cahaya pedang Iblis, seperti ikan paus raksasa yang keluar dari air, bahkan cahaya ilahi dan cahaya pedang yang tak tertandingi mengaburkannya. Tidak tahan dengan sosoknya yang kuat. Aura yang luas dan kemauan yang tak tertandingi terpancar, menguapkan cahaya suci dan cahaya pedang yang memurnikan seperti air laut yang mengepul. Tidak mungkin, bisakah Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa saat dia melihat ke arah Xia Chen, yang sepertinya tidak mengalami trauma apapun, melainkan bersinar dengan keadaan misterius, halus, dan tidak dapat dipahami. Segalanya mungkin, Xia Chen menunjukkan senyuman standar dengan delapan gigi, tiba-tiba melayang, dan meninju tubuh penguasa api penyucian dengan keras. Penguasa api penyucian telah terluka parah, dan ketika dia terkena pukulan ini, terdengar suara ledakan seperti runtuh di sekujur tubuhnya, dan tubuh perunggunya yang seperti patung langsung tertutup retakan. Api penyucian, habitatku suara yang dalam dan putus asa datang dari tubuhnya, dan kemudian retakan itu mulai merembes keluar dengan cahaya kemasan, penguasa satu alam yang kuat ini mulai hancur. Setelah menghabisi penguasa api penyucian dengan satu pukulan, tinju Xia Chen tidak berakhir, dan dia menyerang Can Feng lagi dengan kemauan yang tak tertandingi. Seolah-olah langit dan bumi sedang menekan, dan Can Feng bahkan merasakan sesak napas yang kuat. Dia sudah kelelahan dan kelelahan, dan sekarang dia semakin tidak berdaya dan hanya bisa mundur sampai dia mencapai kompleks istana. Kenapa? Can Feng mau tidak mau bertanya dengan keras, tidak mau kalah. Dia tidak dapat memahami bagaimana Xia Chen selamat dari dua gerakan pembunuhan tanpa masalah dan bahkan menjadi lebih kuat. Ini tidak masuk akal sama sekali. Karena kehendak kekacauan, aku adalah langit ini, aku adalah bumi ini. Kamu dapat menghabisiku, tetapi bisakah kamu menghabisi langit dan bumi? Xia Chen mencibir, mengayunkan tinjunya dan menyerang dengan ganas lagi. Dia telah menggunakan kartu trufnya. Setelah memasuki keadaan kacau, dia menjadi anggota kekacauan. Tidak peduli seberapa kuat serangannya, itu tidak dapat menyakitinya, karena dia dapat mengasimilasi serangan itu sendiri, jadi bagaimana dia bisa dirugikan? Wheel of Chaos, tidak heran kamu bisa selamat dari kesengsaraan besar dewa surgawi. Dengan keadaan ini, kamu pada dasarnya berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Ini adalah keyakinan nyata bahwa kamu berani datang kepadaku untuk membalas dendam, dan dia langsung memahami segalanya. Iya, perbedaan terbesar antara aku dan orang kuat Tianjun biasa adalah mereka tidak bisa menghabisiku, tapi aku bisa menghabisi mereka. Jadi Can Feng, kamu pasti akan mati hari ini. Ketika kamu menghabisi tuanku Yu Xie, kamu tidak pernah berpikir bahwa ini hari ini akan terjadi padamu juga. Mata Xia Chen memancarkan kebencian, dan lima bentuk Dharma Dewa Perang memancarkan cahaya yang menghancurkan, dengan panik berdampak pada kekosongan Can Feng. Di bawah serangan keadaan kacau, istana void seperti kapal raksasa di tengah tsunami, bergetar hebat. Tirai tipis di sekitar istana telah retak di area yang luas. Dari waktu ke waktu, istana tersebut runtuh, dan segala macam pecahan jatuh. Namun, wajah Can Feng menjadi tenang. Situasi ini mengerikan, tapi masih terkendali. Meskipun dia dikalahkan oleh Xia Chen dalam persaingan kekuatan, selama dia bisa menghabisi musuh seumur hidup ini, apa arti kegagalan sementara? Dan itu bisa memaksa lawan untuk memainkan kartu truf kekacauan, yang bisa dikatakan sangat memuaskan. Melihat Xia Chen memukul lagi, Can Feng membuka telapak tangannya tanpa ragu-ragu, dan sebuah tanda kecil berkedip samar dan melayang dari telapak tangannya yang tebal. Meskipun cahayanya lemah, bahkan cahaya tinju Xia Chen tidak dapat menutupi kecemerlangan token ini. Itu adalah pancaran kemauan milik Raja Iblis, abadi selama ratusan juta tahun, dengan aura kehancuran tak terbatas. Kekuatan agung terpancar dari perintah Kaisar Iblis, seperti kekuatan surga yang turun, menahan serangan kuat Xia Chen. Kehendak tertinggi mengirimkan gelombang mental sadar. 1180.